Tamu dari gurun pasir jelit lima. Ia cepat menyelesaikan bacaannya dan buru rebahkan diri, menutup tubuhnya dengan selimut rombeng. Sebentar lagi lantas kedengaran suara orang menggeros, pemuda itu sudah tidur pulas. Dan pada kala itu pula, dari luar jendela mendadak terlihat dua sosok bayangan orang melompat masuk. Seorang di antara kedua orang yang baru masuk tersebut adalah Haksan Tan Chu Leng Heng, Tan Chu dari Tian Chu Kau yang tadi siang pernah menolong Lim Tiang Hong, membebaskan penderitaan pemuda itu dari siksaannya dua orang buas dari rimba hijau. Leng Heng begitu masuk ke dalam kamar bobrok dalam kelenteng itu, melihat betapa Lim Tiang Hong tidur dengan memperdengarkan suara menggerosnya tanpa bergerak, lantas berkata sambil ketawa, inilah baru betul orang yang kita cari. Dulu kita tidak berbuat kesalahan besar semua. Tanda petik. Seorang yang lainnya, yang masuk bersama Tan Chu Si Leng tersebut, lantas berkata, tidak peduli. Benar atau palsu, yang sudah pasti kita bawa sajalah dan kita serahkan kepada lo hei hujan habis perkara. Pada saat itu Leng Heng sudah menyingkap selimut yang menutupi badan Lim Tiang Hong, sambil menepuk bahu si anak muda ia berseru, hei bangun. Lim Tiang Hong lantas bangun. Sambil pucek matanya, begitu mengenali yang membanguninya itu ternyata adalah Leng Heng, pura kaget ia menanya, oh, kau ada urusan apa kau dengan aku? Peruntunganmu sungguh amat baik demikian sebagai jawaban Lim Tiang Hong mendengar Leng Heng berkata. Setelah itu, ia lihat pula tangan orang Si Leng itu bergerak cepat menotok jalan darah tidurnya Lim Tiang Hong, kemudian badannya pemuda tersebut lalu dikempitnya, setelah melesat melalui jendela, lantas menuju keluar kota. Lim Tiang Hong yang telah dapat memahami pelajaran menutup dan membuka jalan darah sendiri, yang ia dapatkan dari dua helai kertas pemberian si pengemis kaki satu, lagi pula karena turun tangannya. Leng Heng tidak terlalu berat, maka begitu berada di luar jendela ia sudah membuka totoknya lagi. Di sepanjang jalan ia hanya merasa seperti terbawa angin, badannya seperti dibawa kabur. Entah berapa lama Seng waktu berjalan terus, tak kala ia meneliti lagi, di depan adalah lembah, lebat dengan pohonnya berupa rimba. Lembah tersebut keadaannya gelap gulita, di situ lapat seperti terlihat banyak bangunan rumah. Leng Heng sambil terus mengempit badan Lim Tiang Hong, dengan mengambil jalan berliku lalu masuk ke sebuah gedung bertingkat. Di dalamnya gedung itu terhias indah dan mewah sekali, mirip dengan tempat kediaman raja. Setiba di bagian pintu dalam, agaknya Leng Heng tidak berani sembarangan masuk. Di depan pintu hanya berani berseru, Heksa Tanju Leng Heng minta berjumpa dengan Lok He Eh Hu Jin. Selang tidak antara lama, dari atas loteng muncul seorang wanita yang perawakannya kecil langsing, di wajahnya kelihatan tahilalat yang membuat lebih cantik parasnya. Dengan sikap angkuh wanita ini, berkata, Hu Jin sedang melatih ilmu. Kau ada urusan apa? Beritahukan kepadaku saja sudah cukup. Leng Heng begitu menemui wanita itu lantas berkata dengan wajah berseri setelah menyoja terlebih dahulu, Aku sudah berhasil membawa kau cu muda kemari, tolong nona Bue Ehi yang sampaikan berita gembira ini kepada Hu Jin bagaimana soal ini harus diselesaikan selanjutnya. Wanita yang dipanggil Bue Ehi yang tadi mendadak memperlihatkan paras muka ramai dengan senyuman, dan lantas berkata, Bagus. Tadi pagi hujan masih membicarakan soal ini. Sekarang, biarlahkah serahkan saja ia padaku. Lim Tiang Hong sebentar kemudian dapat mengendus bau harum yang keras merangsang hidungnya, badannya terasa berpindah tangan, berada dalam pondongannya Bue Ehi yang. Dalam hati anak muda ini diam berpikir, Aku Lim Tiang Hong, satu laki. Tidak nyana begini tolol aku dibuat memain oleh orang jahat ini seperti benda tidak ada harganya yang dibawa ke sana kemari. Tidak lama kemudian ia merasakan badannya diletakkan wanita itu di atas sebuah pembaringan yang empuk dan menyiarkan bau yang harum semerbak. Wanita yang dipanggil Bue Ehi yang tadi dengan tangannya yang halus menepuk tangan Lim Tiang Hong dengan perlahan, hendak membuka totokan jalan darah si pemuda. Meskipun sudah sejak lama Lim Tiang Hong telah membuka totokan jalan darahnya, akan tetapi ia toh mengagumi pula kepandayan wanita itu yang mahir mencari tempat di mana ia tertotok. Ia lalu berlagak seperti orang baru mendusin, sambil kucek mati ia lompat kagat dan seperti orang ketakutan, dengan berlagak seperti orang ketakutan, dan juga seperti orang kebingungan, menanya kepada Bue Ehi yang, Hai, di sini tempat apa? Bagaimana aku bisa sampai ke tempat seperti ini? Bue Ehi yang lantas menjawab sambil bersenyum, di sini adalah rumah gedung bernama Hengi Owe Giokhoat. Inilah sebuah istana di luar kota, sebentar kau pun akan tahu sendiri. Lim Tiang Hong berlagak seperti orang desa yang baru masuk dalam kota, sikapnya nampak canggung, gugup dan ketakutan selalu. Bue Ehi yang melihat tingkah laku si pemuda, terus ketawa terpingkal. Lewat lagi seng waktu setengah jam kemudian, tiba muncul lagi seorang wanita berusia kira sebaya dengan Bue Ehi yang, wanita ini begitu masuk lantas berkata, Ence Bue Ehi yang, hujan panggil kau. Lekas ajak Kongcu masuk. Dengan mengikuti di belakang Bue Ehi yang, Lim Tiang Hong lalu berjalan. Entah melalui berapa puluh kamar yang kesemuanya terhias, sampai dalam sebuah kamar besar mewah yang diperlengkapi dengan perabot mewah pula seperti yang banyak terdapat dalam istana raja. Belum lagi puas Lim Tiang Hong mengamati barang mewah yang terdapat dalam ruangan gedung mewah itu, tahu ia merasa badannya ditubruk orang dari depan. Itu adalah seorang wanita berdan dan sangat mewah, wajahnya cantik sekali. Dengan suara lemah lembut wanita itu lalu berkata, Anak, ibumu sudah menantikan kau lama sekali. Tanda petik. Suara itu penuh haru, cinta kasih sayang ibu kepada anaknya sangat mengharukan sekali. Karena dandanannya yang begitu reboh luar biasa, bau harum menutup hidung Lim Tiang Hong, membuat pemuda itu jadi berdiri bengong. Dandanan yang melewati batas yang dipakai wanita itu, serta bau harum semerbak yang berlebihan, kesemuanya itu membawa kesan buruk bagi Lim Tiang Hong. Ia merasa jemuh dengan semuanya itu, hanya terhadap suara yang mengandung cinta kasih seorang ibu itulah yang rupanya tak dapat tidak dihiraukannya, hingga tanpa sadar ia sendiri lalu menangis seperti anak kecil. Suara tangisan Lim Tiang Hong keluar dari perasaan sewajarnya, hingga ia sendiri sudah tidak mampu menindasnya. Mungkin itu memang ada semacam perasaan kasih sayang anak terhadap ibunya, ia sendiri juga tidak tahu. Sebab, sebagal seorang anak yang belum pernah melihat wajah ibunya dan kini begitu bertemu dengan Seng ibu, tidak peduli ibu itu baik ataupun jahat, bukankah ibu tetap adalah ibu? Di mana ibu boleh diabaikan begitu saja? Antara ibu dan anak itu, selelah sekian lama masing melampiaskan kecintaannya, wanita cantik itu baru melepaskan pelukannya terhadap Lim Tiang Hong dan menyuruh ia bersujud, kemudian menanya padanya, anak, selama beberapa tahun ini bagaimana waktu penghidupanmu kau lewatkan? Apakah kau juga ikut memikirkan ibumu? Lim Tiang Hong dalam kesempatan itu memandang dengan seksama paras ibunya, ia merasa bahwa wajahnya sendiri memang mirip betul dengan paras wanita di depannya begitu pun ketawanya, hingga boleh dikata tidak mempunyai suatu alasan sedikit pun juga bahwa wanita cantik dihadapannya ini benar adalah ibunya sendiri. Maka atas pertanyaan ibunya itu ia menjawab, Dulu, sewaktu masih anak aku ikut seorang imam tukang masak di kelenteng tenggak beliau. Setelah menginjak usia dewasa, lantas aku bekerja pada seorang penduduk kaya raya di dalam kota dan sekarang menuntut penghidupan sebagai menjual buahan. Wanita itu lantas berkata sambi menarik nafas, semua adalah ibumu yang bertindak tidak baik hingga kau ditelantarkan dan menderita begitu rupa. Belum lama berselang pernah aku kirim mengkombu pergi ke kelenteng tenggak bimar mencari kau. Tidak nyana, selain tidak berhasil menemukan kau, sebaliknya malah ia menimbulkan huru-hara besar di sana, selanjutnya tiba muncul seorang pemuda yang mengaku dirinya bernama Lim Tiang Hong. Aku semula masih mengira itu adalah kau sendiri, anak, tapi sayang pemuda itu sekarang sudah binasa. Jikalau tidak, aku ingin pergi menyaksikan sendiri. Lim Tiang Hong diam berkata kepada dirinya sendiri, Oh, itulah ada duduknya perkara. Tanda petik. Di saat itu mendadak ia ingat kepada ayahnya, maka lantas ia menanya, Ibu, di mana ayah? Mendengar pertanyaan itu, di wajah wanita cantik itu tiba lantas nampak muram dan kemudian terdengar suara laan napasnya yang perlahan, tetapi menjawab juga ia kemudian dengan senyumnya, Ayahmu masih ada di dunia, di kemudian hari dia pasti bisa datang menengok ke kau. Setelah itu ia lantas memberi perintah kepada Bu Wee Hyang, lekas antara Kong Cu pergi mandi dan tukar pakaian. Kemudian ia berkata pula, Kali ini kepada Lim Tiang Hong, kau boleh ikut Bu Wee Hyang, sebentar ibumu masih perlu bicara dengan kau lagi. Selagi pergi mandi, Lim Tiang Hong menanya kepada Bu Wee Hyang, di situ itu sebenarnya tempat apa? Tetapi yang ditanya hanya tertawa, ketika ia menjawab juga, kepalanya digeleng-gelengkan. Tentang ini, paling baik kau tanyakan sendiri pada Hu Jin, aku tidak berani bilang. Mulai malam itu, Lim Tiang Hong lantas berdiam di atas loteng bersama wanita yang mengaku ibunya itu. Wanita itu menyuruh Bu Wee Hyang memerlukan mengurusi pakaian dan makanannya Lim Tiang Hong. Meskipun semua orang yang berdiam di gedung tersebut pada membahasakan Lim Tiang Hong Kong Cu, tetapi ia merasa bahwa gerak-geriknya di situ tidak bebas. Ia hanya diperbolehkan bergerak di sekitar loteng itu, jikalau hendak pergi berjalan agak jauh saja sedikit, lantas akan ada orang yang melarangnya. Di waktu malam hari, lebih lagi ia tidak dapat kemana. Di sekitar lembah itu agaknya telah diliputi oleh suasana ketakuan yang diselubungi rahasia banyak. Wanita itu meskipun acap kali menemukan ia dan mengajaknya bicara, akan tetapi lama-kelamaan makin jarang ia muncul. Sebabnya ialah karena Lim Tiang Hong selalu berlaku seperti orang bodoh, bukan saja tidak kenal huruf, tetapi juga tidak mengerti ilmu silat. Kadang, datang ibunya itu mengajarnya dalam melatih ilmu tenaga dalam dengan sedikit dasar ilmu silat, akan tetapi, betul seperti orang dungu, seng anak itu selalu tidak mendapat kemajuan apapun, hingga akhirnya tidak suka lagi rupanya ia memberi pelajaran padanya. Orang bawahannya yang biasanya suka melihat sikap majikannya, maka ketika mereka melihat wanita itu mulai tawar perlakukan Lim Tiang Hong, pelayan lainnya juga lantas tidak pandang pemuda itu seperti dulu. Tetapi di samping semua pelayan itu, hanya Bui Ehi yang seorang yang masih tetap memperlakukan anak muda itu seperti bagaimana lakunya di masa. Sebelumnya, ia masih tetap mengajak muda itu dengan seksama. Di dalam lembah itu, Lim Tiang Hong berdiam kira tiga bulan lamanya. Tetapi tidak ada seorang pun juga yang suka memberikan kepadanya itu tempat apa dan pusat perkumpulan apakah bahkan sampai pada ibunya sendiri, seng ibu ini agaknya tidak mau mengatakan apa kepadanya. Walaupun demikian, ia sudah hafal betul dengan letaknya lembah tersebut, sampai pun di mana-mana adanya pesawat tersembunyi, di mana adanya pos penjagaan yang terang dan bagaimana care orang di situ melepaskan partandaan. Agaknya sudah ia hafal betul-betul, bahkan ia telah tahu benar bahwa tempat tersebut bukanlah pusat perkumpulan, apa yang dinamakan Tian Chu Kau. Hari itu, sebagaimana biasanya, ia pergi menemui ibunya, kepada seng ibu ia mengucapkan selamat pagi. Pada kala itu, mendadak ia lihat wajah seng ibu pucat pasi, sikapnya agak muram, terang ia sedang gusar atau masgul. Maka menampak itu ia selanjutnya. Hanya duduk saja sama sekali tidak berani buka suara. Mendadak wanita itu berseru kaget, ini sungguh aneh. Apa di dalam lamban laun hiau kok sudah kemasukan mata musuh? Jikalau tidak, bagaimana itu situa bangka yang tidak mau mampus, Buceng Kiam Hek mengetahui banyak rahasia di dalam lembah ini? Lim Tiang Hang yang duduk menjublek di samping tiba berkata, Ibu, kau mempunyai kepandayan begitu tinggi, Mengapa tidak berbuat sedikit kebaikan sebagai orang gagah menolong orang lemah? Kejahatan sudah tentu akan ada orang yang memerangi. Seng ibu itu mendadak berubah bengis. Sikap maupun wajahnya. Dengan suara gusar, ibu itu membentak anaknya, kau mengerti apa? Tidak perlu kau campur tahu urusan ibumu. Tetapi Lim Tiang Hang hari itu agaknya ada lain dengan Lim Tiang Hang yang dulu-dulu. Dengan sikap tenang ia atasi gertakan Seng ibu itu berkata pula, Perkataan anak tadi semua adalah sejujurnya. Manusia, apabila sering melakukan perbuatan jelek yang tidak patut, Pasti akan ada orang baik yang memberi ganjaran yang tidak bagus juga. Maka ada baiknya kalau ibu meninjau kembali segala perbuatanmu selama ini. Tetapi sebagai jawaban, suara gelak tertawa terdengar nyaring, Plak sekali dan pipinya Lim Tiang Hang lantas menjadi bengkak merah. Loh hee hujan rupanya sudah kalap, Sekujur badannya nampak gemetaran, Wajahnya kelihatan bengis menakutkan. Lim Tiang Hang dengan tenang mengawasi ibunya sejenak, Lalu berkata dengan suara tenang pula, Anak setelah mengucapkan perkataan KII ini, Untuk selanjutnya tidak akan mengutarakan apalagi. Ibu mau dengar atau tidak, Terserah kepadamu sendiri. Setelah mana ia lantas berbangkit, Tetapi selagi hendak berlalu, Dari luar mendadak mendatangi seorang tua berkepala gundul kelimis Yang mengenakan pakaian warna merah. Wajahnya dingin kecut, Supasang matanya celong, Hidungnya mancung, Bengkok agak di ujungnya seperti burung betet, Dari matanya nampak tegas kekejaman orang itu. Dengan sorot metu, Tajam, Orang ini begitu masuk lalu mengawasi Lim Tiang Hang sedemikian rupa, Sehingga Lim Tiang Hang si pemuda pura tunduk. Ia, Lantas memberi hormat di hadapan Lok Hei E. Hujain dan lantas duduk di hadapannya. Lim Tiang Hang dia merasa kaget, Ia diam bertanya pada dirinya sendiri, Siapa orang ini lagi? Kelihatannya seperti bukan orang sembarangan. Lo Hei E. Hujain ketika melihat kedatangan orang tersebut, Wajahnya lantas ramai dengan senyuman, Kemudian berkata kepada anaknya, Hang Ji Yee, Lekas memberi hormat kepada ketua bagian pelindung kita Beng Hoan Hok Hoat. Lim Tiang Hang terpaksa dengan malasan maju menghampiri orang tersebut, Lalu memberi hormatnya. Orang tua Gundul Kelimis itu, Adalah salah seorang dari empat anggota bagian pelindung yang ada dalam lembah Lol Fiao Kho yang namanya telah sangat terkenal. Julukan orang itu adalah Bin Hoan Siu, Kepandai yang ilmu silatnya tinggi sekait, Orangnya licik serta banyak pula akalnya kejamnya pun luar biasa pula. Ketika Lim Tiang Hang menjura menghormatnya, Ia hanya membalas dengan ogahan dan lantas berkata kepada Lo Hei E. Hujain, Kejadian baru ini nampaknya makin tidak beras. Kita boleh dikata hampir tidak bisa. Membikin apapun juga, Sebab begitu kami bergerak, Lantas ada Bu Cheng Kiam Hek yang telah mengetahuinya. Aku berani pastikan bahwa di dalam lembah ini pasti ada metimusuh, Maka harap segera Hujain supaya lekas mengeluarkan peritah mengadakan penyelidikan. Jikalau tidak, Untuk selanjutnya bagaimana kita bisa bekerja dan bagaimana lagi ada muka terhadap Kau Chu. Orang tersebut, Setelah berkata sampai di situ, Berhenti sejenak, Kemudian berkata pula melanjutkan, Kau Chu ini dari mana? Kenapa dari dulu belum pernah aku melihat mukanya? Lo Hei E. Hujain berkata sambil gelengkan kepala, Dulu kita ibu dan anak telah berpencar. Baru ini saja anak ini diketemukan oleh Haksatan Chu Leng Heng. Aha, Anakku ini sungguh bodoh tidak bisa apa sekali. Sedikit pengertian tentang ilmu silat saja tidak mampu ia pelajari, Aku sungguh kesal. Masa ia? Jangan Kong Chu sengaja berbuat begitu, Untuk senyunyikan kepandaian aslinya. Seperti apa yang pepatah kuno ada kata, Orang yang terlalu pandai kadang bisa berlaku seperti orang bodoh berkata bin. Ho Siu sambil ketawa mengandung arti dan setelah itu lantas berbangkit, Bicara bisik di telinganya Lo Hei E. Yahujain lantas ia pamitan. Setelah bin Ho An Siu berlalu, Lim Tiang juga berjalan keluar dari kamar. Sejak ia bertengkar dengan ibunya tadi, Pikirannya dirasakan pepat. Dulu ia belum tahu siapa ayah bundanya. Ia merasa kesal karena tidak dapat menemukan ayah bundanya itu. Tetapi sekarang, Setelah menemui ibunya, Malah ia tambah dibikin jengkel karena kelakuan ibunya itu tidak cocok dalam pandangannya. Balik ke kamarnya sendiri, Kebetulan berpapasan dengan Bue E. Yang juga berada dalam kamarnya. Ia yang hampir setiap hari bergaul dengan Bue E. Yang, Perhubungannya makin lama makin erat. Ada beberapa hal yang dulu Bue E. Yang masih ragu mengatakan padanya. Sekarang agaknya sudah mulai berani ia bicara terus terang. Pelayan wanita ini nampaknya agak jujur dan hatinya baik, Tidak seperti orang yang suka bermuka kepada majikannya. Bue E. Yang begitu melihat masuknya Lim Tiang Hang ke dalam kamar, Melihat pula wajah kuncel. Dari si anak muda itu, Lantas mengomelinya, Kau benar terlalu besar nyali, Berani melawan ibumu. Jangan kak sangka karena kau adalah anak kandungnya lantas mau jadi besar kepala. Jikalau kau membuat dia jengkel, Kau akan diperlakukan sama halnya dengan yang lainnya, Maka paling baik kau jangan mencampuri urusannya. Lim Tiang Hang hanya ganda ketawa atas kata si pelayan ia tidak berkata apa. Karena melihat sikap si anak muda yang berlainan dari waktu biasanya, Bue E. Yang rupanya tidak berani bicara terlalu banyak. Setelah berkata demikian tadi, Ia lantas mengalihkan pembicaraan ke lain soal. Aku beritahukankah sesuatu hal, Sudah dengarkah kau? Ucapan Bue E. Yang tadi benar menarik perhatian Lim Tiang Hang, Ia buru menanya kabar apa? Tanda petik. Tadi malam ada satu nona yang mengaku bernama Burung Hang Putih, Masuk ke dalam lembah ini. Nona itu sesumbar katanya hendak menuntut balas dendam buat Lim Tiang Hang. Semua orang tadinya mengira adalah kau yang dimaksud itu, Tapi kemudian baru diketahui bahwa orang yang hendak dibalaskan. Dendam sakit hatinya itu adalah Lim Tiang Hang yang mati diracun orang di kota Kim Leng. Dan kemudian bagaimana dengan dia? Buat orang yang berani masuk ke dalam lembah Laun Fiao Kok apa kau kira, Bisa keluar dengan selamat? Siang Ia sudah ditangkap oleh Bin Ho An Siu dan kemudian disekap dalam penjara di bawah tanah. Di mana adanya penjara itu? Apa kau tahu? Tanya Lim Tiang Hang, Yang tanpa sadar sikapnya menjadi tegang. Penjara itu adanya di sebelah timur lembah, Terletak kira dua tiga ratus langkah dari sini. Setelah memberitahukan tempat itu mendadak, Ia merasa bahwa sikapnya Lim Tiang Hang kali itu agak mencurigakannya, Maka ia lantas balas menanya, Kau yang tidak tahu apa, Apa perlu mu mencari tahu tempat itu? Lim Tiang Hang berlagak ketawa. Ada kesempatan boleh menyaksikan bagaimana wajahnya wanita yang mengaku bernama burung hang putih itu, Cantik atau tidak? Bukankah itu suatu kabar yang sangat baik? Aku sudah melihat sendiri, Perempuan itu memang cantik sekali. Tapi aku kira dia tidak akan lebih cantik dari NGWE. Fui! Siapa yang sudikau umpak dan ia pun lantas keluar kamar. Lim Tiang Hang ketawa bergelak, Lantas jatuhkan diri di pembaringan. Malam itu, Di suatu sudut lembah dalam lembah Lol Fiao Kok mendadak kedatangan seorang laki dan seorang wanita. Yang lelaki mengenakan kerudung kain hijau di wajahnya, Berjalan di depan yang wanita. Wanita di belakang pria itu di bagian depan dadanya kelihatan ada sulaman burung hang putih. Gerakan kedua orang itu sangat gesit. Beberapa rintangan yang tersembunyi dapat dengan mudah sekali mereka terjang, Hingga akhirnya sampailah keduanya di mulut lembah. Tidak antara lama kemudian, Sesampainya di mulut lembah tersebut, Pemuda berkerudung itu melesat balik lagi ke dalam lembah lalu menghilang tanpa meninggalkan bekas. Keesokan harinya, Sebagai mana biasa, Lim Tiang Hang pergi menemui ibunya untuk menyampaikan salam selamat pagi. Kala itu, Seng ibu kelihatan sedang merundingkan sesuatu dengan Bin Hoan Siu. Orang tua hidung betet itu tidak berhentinya memperlihatkan wajah ketawanya yang aneh. Ketika melihat Lim Tiang Hang bertindak masuk dengan langkah berat, Pembicaraan kedua orang itu berhenti mendadak. Lim Tiang Hang menahan perasaan gelinya. Ia dengan tindakan berat, Langsung masuk hendak menghadap ibunya. Mendadak sambaran angin hebat mendesir dan terus menusuk di badan Lim Tiang Hang. Lim Tiang Hang juga sudah maklum itu pasti adalah perbuatan Bin Hoan Siu yang dilakukan secara diam. Tetapi ia tetap berlagak tidak tahu sama sekali, Ia terus berjalan senaknya. Tatkala serangan itu sudah akan mengenai sasarannya, Mendadak keluar sambaran angin dari lain jurusan. Lo Hei E Hu Jin kelihatan mengayun tangannya, Ternyata ada ia Seng ibu itu yang telah memunahkan. Serangan Bin Hoan Siu yang menggelap tadi, Berbareng dengan itungnya itu dengan memperlihatkan paras muka tidak senangnya, Menegur Bin Hoan Siu, Katanya, Bin Hoan Ho Hoat, Apa artinya perbuatanmu ini? Untuk main saja. Kau pernah aku beritahukan padamu, Dia terhadap pengertian ilmu silat sedikit pun tidak mengerti. Kenapakah selalu mencurigainya? Bin Hoan Siu mendelikan maktanya yang bersinar buas, Metu Celong itu kelihatan sangat menyeramkan, Sambil ketawa dingin dia berkata, Hitung aku banyak usilan. Tapi untuk selanjutnya, Kau nanti biar tahu sendiri bahwa sepasang matanya Bin Hoan Siu sedikit pun tidak lamur. Sehabis berkata, Matanya yang celong sekali lagi mengawasi Lim Tiang Hang menyatakan kegemasannya dan segera pamitan, Minta diri dari sinyonya itu. Waktu itu Lok Hei Eh Hu Jin, Memperlihatkan paras muka yang tidak menyenangkan sekali. Karena seorang bawahan dari suaminya, Yang hanya mempunyai kedudukan sebagai pelindur hukum, Berani demikian kurang ajar di hadapannya, Tentu saja membuat ia gusar. Akan tetapi, Karena pelindung hukum itu menjalankan tugas langsung yang diberikan oleh kawucunya sendiri, Yang disuruh mengawasi gerak-gerik setiap orang yang berada daem lembah itu, Maka ia juga tidak berani berlaku terlalu kasar. Kesemuanya itu telah diketahui baik sekali oleh si anak muda. Dalam hati diam ia berkata sendiri, Baru satu orang yang bertugas sebagai pelindung hukum saja kelihatan begitu garang. Hem ada satu hari kalau kau nanti terjatuh dalam tangan siawayamu. HMM. Lihatlah akanku suruh kau rasakan tangan kecilku ini. Namun Lim Tiang Hang sendiri masih belum sadar, Bahwa saat ia sendiri pun sebetulnya sedang dalam keadaan yang sangat membahayakan dirinya. Malaika telemaut dapat mencekik lehernya setiap saat. Tiba Lok He He Hu Jin memanggil Bu He He Yang. Bu He He Yang masuk terburu, Ia lalu mananya dengan keheranan ada keperluan apa Hu Jin memanggil Bu He He Yang. Aku keluar lembah sebentar. Kongcu ini ku serahkan padamu. Awas, kalau ada terjadi apa atas dirinya waktu aku balik akanku beset kulitmu. Setelah berpesan demikian, Nyonya itu lantas berlalu, turun melalui tangga. Bu He He Yang lalu berkata kepada Lim Tiang Hang sambil unjuk senyumnya yang manis, Kongcu, dengarkah kau? Lim Tiang Hang angkat pundak dan geleng kepala. Bu He He Yang berkata pula sambil ketawa, Kau jangan terlalu menggoda tugas yang diberikan oleh Nyonya ku ini sebetulnya berat sekali. Lim Tiang Hang lantas berkata setelah tertawa bergelak, Aku, sudah begini besar apa masih memerlukan orang mengawasi terus padaku? Aha, kau mana tahu? Tanda petik. Sebetulnya Lim Tiang Hang pun telah merasa, apabila ia mandah terus dan tetap berdiam di situ lagi tiga bulan, mungkin maksudnya berhasil menyaksikan sendiri wajah kau cu yang sangat misterius itu. Ia ingin sekali melihat wajah kau cu itu, siapakah sebetulnya? Ayahnya sendiri ataukah orang buas nomor satu dalam dunia? Mari sekarang kita balik ke kamar mengajak Bu He He Yang setelah menghela nafas. Keduanya lalu balik ke kamarnya Lim Tiang Hang. Setelah berada di dalam kamar, Bu He He Yang lantas berkata dengan sikap tegang, Hai, kau sebetulnya mengerti ilmu silat atau tidak? Aku selalu curigai kau yang kau dari dulu berlagak bodoh. Betulkah? Sebetulnya bukan cuma aku yang mencurigai kau, hampir setiap orang, setiap penghuni lembah ini kebanyakan menaruh rasa sanksi terhadapmu, terutama dengan itu orang Matu Celong bin Hoan Hok Hoat. Dialah orang nomor satu yang paling suka usilan. Paling baik makanya kau beritahukan padaku secara terus terang supaya aku bisa menyelamatkanmu. Kau ketahuilah, keadaan pada waktu ini sangat tidak menguntungkan dirimu. Kau sedang terancam bencana besar. Lim Tiang Hang pura kaget. Aku mengerti ilmu silat atau tidak? Ada hubungan apakah dengan mereka? Ibuku bukankah orang berpengaruh, pemimpin dalam seluruh lembah ini? Apa mereka berani turun tangan terhadapku selama masih ada ibuku? Kau rupanya masih mimpi. Apa tidak kau lihat tadi bagaimana sikap bin Hoan Hok Hoat di hadapan Hujin? Lembah Laun Fiau Kho ini cuma merupakan Sebagian saja dari tempatnya Tian Chu Kau. Pusat Tian Chu Kau sendiri tidak berada di sini. Antara Hujin dengan Kau Chu, meskipun namanya saja sebagai suami istri, tapi... Ahaha. Semua urusan ini pasti kau tidak tahu. Terus terang, meskipun kau mendapat sebutan dan kedudukan sebagai Kau Chu muda, tapi tidak seorang pun yang pandangkah sebagai orang besar benar. Pendek kata, Hujin kini sedang keluar lembah. Dalam semua hal ada baiknya kalau kita berlaku hati. Aku benar khawatirkan kau, mungkin nanti bisa kejadian apa. Sehabis berkata, ia memesan Pulau Wanti, sementara, bolehlah kau tinggal di atas loteng dulu. Kau tidak boleh pergi ke mana. Paling belakang ini saja, di dalam lembah ini sering ada kejadian ganjil. Itu Nona yang mengaku burung hang putih, juga sudah ditolong orang dan terlepas dari kurungannya. Mereka semua pada mencurigai kau, maka hatilah kau. Tidak peduli kau sebenarnya orang pandai yang berlagak bodoh, apalagi kalau betul kau tidak mengerti ilmu silat, tapi ada baiknya biar bagaimana kau harus bertindak hati. Sekarang aku pun mau keluar sebentar mi liat. Keadaan, kalau ada kabar apa nanti aku kabarkan padamu. Lim Tiang Hang setelah mendengarkan penuturannya Bu E. Hyang Yang yang benar begitu memperhatikannya, dia merasa simpati atas perlakuan pelayan wanita tersebut atas dirinya. Baru saja beberapa detik Bu E. Hyang meninggalkan kamarnya dari dalam sakunya Lim Tiang Hang lalu mengeluarkan sebuah kedok semacam kulit manusia dipakai di atas mukanya, hingga wajahnya yang tadi cakap ganteng mendadak merubah menjadi buruk menakutkan, pucat, jelek dan menjemukan di pandang mata. Dengan suatu gerakan yang sangat ringan, di lain saat Lim Tiang Hang telah lompat melesat ke ruangan tengah. Ruangan yang amat besar itu, kedapatan di tengah lembah, itu adalah suatu tempat penting di dalam lembah Lol Fiao Kho itu. Itulah sebabnya maka di situ dilakukan penjagaan sangat keras, baik siang apalagi malam hari. Lim Tiang Hang dengan menggunakan ilmu mengentengi tubuhnya yang luar biasa, bersemunyi di atas pohon di luar ruangan tersebut. Matanya dipasang lebar, ditujukan ke dalam tanpa berkedip. Di dalam ruangan pertemuan itu, ketika itu ada kedapatan orang yang sedang duduk, lima sampai enam orang. Empat di antaranya, telah ia kenal baik sekali. Satu adalah Bin Hoan Syuyusi Hidung Bepet, sedang tiga orang yang lain adalah Masing Heksa Tan Chu Leng Heng, Tian Leng Tan Chu U Tiang Siang. T. E. Im Samiu Tian Lui dan yang seorang lagi, orang yang belum pernah ia lihat adalah seorang taoto berwajah bengis yang mempunyai rambut panjang, sampai kepunda. Tidak usah lama ia menunggu, telinganya telah dapat menangkap suaranya Bin Hoan Syuyang berkata dengan nada dingin, Sudah lama Lohu Curiga pada bocah itu, pasti dia adalah Lim Tiang Hang Sejati, itu orang yang dikabarkan orang telah mati. Tapi Lok Hei E. Hu Jin selalu tidak mau percaya, apa daya kita. Tapi demi keselamatan lembah kita, bolahkah kiranya tidak kita perdulikan semua itu lagi, bukan? Heksa Tan Chu Lantas berkata, urusan ini memang betul sangat mencurigakan, tapi dengan berbuat terlalu gagabah, apakah kau tidak tahu nanti kalau Hu Jin sesalkan tindakan kita? Bin Hoan Syuyang berkata pula setelah memperdengarkan suara ketawa terbahaknya, anak haram semacam itu sudah sepantasnya kalau siang kita sinkirkan. Asal di hadapan kau cu kita bisa memberi alasan dengan sepantasnya, tidak perlu kita khawatirkan Hu Jin lagi. Tian Leng Tan Chu Uti yang siang berkata sambil gelengkan kepala, dalam hal ini rasanya perlu kita mengambil tempo lebih panjang. Baiknya kita pikirkan dulu caranya baik. Sebabnya, kala itu, ketika si bocah itu dikepung oleh orang dari berbagai partai kenapa kau cu suruh kami pergi memberi pertolongan? Bin Hoan Syuyang berkata sambil terdengarkan suara dingin, kala itu lain lagi keadaan tentu dengan sekarang. Betul kala itu dia. Tanda petik. Mendadak matanya yang celong dipendelikan, kembali setelah ketawa dingin badannya melesat tinggi. Seakan lakunya seekor burung Garuda orang metu celong ini melesat tubuhnya untuk kemudian hingga di atas payon rumah. Lim Tiang Hang semua mengira bahwa pengintayannya telah diketahui, baru ia akan bergerak pergi. Di atas payon rumah mendadak ia lihat ada sesosok bayangan tinggi besar yang melesat mengambil jurusan sebelah selatan. Lalu terdengar suara seramnya Bin Hoan Syuyang, yang setelah ketawa dingin berseru, Sahabat, kau sudah berani masuk lembah lol fiau kok apa masih mengira bisa kau balik keluar lagi? HMMM. Jangan mimpi. Untuk kedua kalinya ia melesat. Dengan kecepatan bagaikan kilat ia menerjang ke arah orang tadi, berbareng dengan itu sepuluh jari tangannya telah keluar angin sangat hebat yang mengurung jalan larinya orang tersebut. Tetapi orang itu ternyata bukanlah orang sembarangan. Sekali tampak jubahnya yang bergerombongan terkibas, serangan Bin Hoan Syuyang telah dipunahkan dengan gaya yang baik sekali. Kedua pihak setelah bergebrak untuk pertama kalinya, sudah tidak mudah lagi agaknya kalau orang tadi itu mau berlalu lagi dari lembah itu sebab pada ketika itu, Heksa Tanju Leng Heng dan lainnya sudah pada bergerak, turut mengepung bayangan orang tadi itu. Dengan mat mendelik dan mulut ketawa cekikikan Bin Hoan Syuyang berkata, Aku kira siapa adanya oraak yang begitu besar nyalinya. HMMM. Tidak taunya padri dari Siau Lim Pei. Sekalipun kau dewa, masuk dalam lembah ini berarti maut. Lim Tiang Hong pun kala itu baru mengetahui bahwa bayangan orang tinggi besar tadi ternyata adalah seorang padri Siau Lim Pei Hoi Bing Sian Su, maka dia ia menanya pada dirinya sendiri, apa keperluannya padri tersebut datang ke lembah orang jahat. Pada detik itu Bin Hoan Syuyang dan kawan Ma sudah pada bergerak mengeluarkan serangannya. Taoto berambut panjang mendadak memekik keras, badannya mumbul ke atas. Dari atas ia menukik, lalu melancarkan lima kali serangan beruntun. Taoto buas ini bergelar punceng. Dan ia adalah murid murtad dari golongan Go Taipei. Ia berhianat kepada perguruannya setelah menemukan kepandayan mujijat. Dalam perkumpulan Tian Chu Kau ia menjabat. Pangkat pelindung hukum, seperti juga halnya dengan Bin Hoan Syuyusi hidung betet. Sambaran angin yang keluar dari tangan Taoto itu bukan saja dingin luar biasa, tetapi juga agak mengandung hawa busuk hingga bisa membuat orang yang mengendusnya muntah uger. Hui Bing Sian Su berkali menyebut nama Buddha jubahnya yang lebar gerombongan tidak hentinya berkibar, ia juga melancarkan serangannya yang ia dapat pelajari dari golongan Buddha. Saking kerasnya dua kekuatan tanaga yang beradu tadi, masing penyerang terpental mundur dua tindak. Pecheng ketawa dingin. Taoto ini maju lagi, lalu kembali melancarkan dua kali serangan beruntun. Selanjutnya suara bentakan terdengar di sana-sini. Heksa Tan Chu Leng Heng, Tian Lang Tan Chu U Tiang Siang. Kedua Tan Chu ini bergerak menyerang dari kanan dan kiri. Dua orang tersebut belakangan ini, yang seorang menggunakan tenaga lunak, sedang yang seorang pula mengeluarkan tenaga keras. Dua macam kekuatan tenaga yang berlainan satu sama lain menggulung badan Hui Bing Sian Su yang tinggi besar. Hui Bing Sian Su seperti yang pernah ceritakan sedikit, adalah salah seorang terkuat dari Partai Siao Leng Pei. Meskipun menghadapi bahaya besar bagaimanapun juga tidak pernah ia gugup. Ketika diserang dalam tiga jurusan oleh lawannya yang tangguh, ia lalu mengeluarkan ilmunya Ho Mokim Kong Chi Yang Hoat. Dengan ilmunya ini ia pikir hendak menyambuti serangan musuhnya. Akan tetapi orang semacam Bin Ho An Su dan kawannya itu semua adalah orang jahat berkaliber besar yang namanya telah terkenal oleh semua orang Kang O. Bertempur dengan mereka ini, satu lawan satu yang mana saja, rasanya masih sulit kalau dikata hendak mendapat kemenangan. Apalagi kini mereka bertempur secara pengeroyokan demikian. Dengan adanya lagi maksud mereka yang ingin sekali membunuh Hoi Bing Sian Su di lembah itu, supaya tidak meninggalkan saksi hidup yang dapat keluar dari situ, sudah dengan sendirinya care, turun tangan mereka kali itu pun sungguh keji dan buas, hingga dalam jurus selanjutnya Hoi Bing Sian Su terpaksa harus merasakan keadaan yang sungguh. Sangat membahayakan, yang mungkin untuk seumur hidupnya baru pernah dialaminya. Pada kala itu terdengar pula suara si hidung Betet Bin Ho An Su yang ketawa sambil berkata, Kepala Gundul, sekarang aku suruh kau kenali ini tipu serangan lihuni yang dari kami. Mendadak badannya mumbul ke atas. Dari atas menukik ke bawah sambil melancarkan satu serangan yang mengeluarkan angin meneru. Serangan itu sungguh hebat. Anginnya saja cukup dapat menimbulkan perasaan di jari bagi siapa yang menghadapinya. Lim Tiang Hang yang menyaksikan sejak tadi pertandingan pin Chang itu dari tempat persembunyiannya, dia merasa terkejut. Ia pun tidak mengetahui ilmu serangan apa yang digunakan oleh manusia buas berhidung Betet itu. Selagi ia masih berpikir ragu, tiba terdengar suara gempuran nyaring. Hui Bing Sian Su yang sudah tidak mendapat kesempatan mengelakkan serangan hebat tadi, terpaksa mengambil tindakan mengadu kekerasan dengan Bin Ho An Siu. Padri tersebut merasakan darahnya bergolak hebat, tanpa sadar kakinya telah mundur empat langkah. Selagi belum mendapat kesempatan memperbaiki kedudukannya, suara bentakan yang amat nyaring sudah terdengar di sekitar dirinya. Sudah barang tentu, kagetnya padri ini bukan kepalang. Pada saat demikian adalah Put Cheng, Leng Heng dan U Tiang Siang sudah maju berbareng sambil melakukan serangannya masing yang serba mematikan. Padri dari Xiao Lim Sia itu agaknya benar akan mati tidak meram di tangan orang Tian Chu Kau itu. Dalam keadaan sangat kritis seperti itu, tiba nampak sesosok bayangan manusia, cepat gerakannya badan orang itu langsung menerjang ke dalam kalangan. Orang yang menerjang ini sambil perdengarkan suara geram yang hebat tangannya digerakan dan dari situ lantas keluar kekuatan tenaga dalam yang amat hebat, menggulung ke arah Leng Heng dan U Tiang Siang. Itu adalah gerakan dari sebelah tangannya, sedang yang lain. Dipakai bergerak melanggar tangan Put Cheng dengan caranya yang luar biasa aneh. Sebentar hanya terdengar suara menggelegar yang amat dasyat. Leng Heng dan U Tiang Siang dalam keadaan gugut dan tidak menduga telah dibikin terpental dengan adanya serangan hebat tadi, badan mereka mundur sempoyongan sampai tiga kaki. Sedang di lain tempat, si Tau Toput Cheng yang juga dibikin terkejut melihat datangnya sambaran tangan tadi, juga terpaksa mengundurkan diri sampai lima langkah. Orang yang baru muncul itu sekali bergerak ternyata dapat memukul mundur tiga orang. Dapatlah kita bayangkan betapa hebat kepandayan orang tersebut, karena kita pun telah mengetahui kepandayan ketiga Tanju itu masing. Sebentar lalu kedengaran suara orang itu yang berseru, Sian Su mari ikut aku. Setelah itu nampak badannya melesat balik lagi dan menghilang dari depan orang Tian Chu Kau itu. Hui Bing Sian Su yang dalam golongan Xiao Lin Bei terkenal sebagai salah seorang kuat, sudah tentu tidak dapat dibandingkan dengan sembelarang orang. Kepandayannya Setelah menyaksikan kepandayan orang yang menolaknya tadi, ia juga menggerakkan badan, mengikuti gerakan orang tersebut. Dengan demikian, terlepaskah ia sudah dari kepungan mereka? Semua kejadian tadi kalau dilukiskan dengan kata tentu akan memakan tempat banyak juga, tetapi sebenarnya hanya memakan waktu beberapa detik saja, sampai semua manusia buas dari lembah Lol Viao Kok ini pada kesima. Tatkala mereka sadar, mengetahui apa yang telah terjadi ternyata sudah kasep. Ketika mereka coba mengejar, tidak ada gunanya dan orang yang mereka kejar sudah tidak kelihatan bayangannya lagi. Kita kembali menengok keadaannya Hui Bing Sian Su, yang setelah ditolong si orang pandai, mengikuti jejak orang yang mengajaknya tadi, terus kabur tanpa menemui rintangan apapun. Tidak lama kemudian ia sudah berlalu meninggalkan lembah Lol Viao Kok tersebut. Sewaktu sampai di sebuah terapat sunyi di pinggiran rimba, kedua orang itu baru berhenti bergerak. Ketika Padri Xiao Lim Siu ini coba mengamati penolongnya, ternyata itu adalah seorang yang berpengawakan tegap-gagah, sayangnya wajah penolong ini ada begitu pucat, jelek bagai bangkaikan hidup, hingga buat orang yang menyaksikannya sendiri akan merasa jeri dan jemu memandangnya. Saat itu juga Hui Bing Sian Sulantes berkata sambil merangkap kedua tangannya, malam ini jikalau tidak si Cu yang turun tangan memberi pertologan, barangkali pada detik ini Lolap sudah menggeletak jadi bangkai di dalam lembah Lol Viao Kok. Orang berwajah jelek menakutkan yang menolong Hui Bing Sian Sul itu temu telah pembaca kenal, dia tidak lain tidak bukan adalah Lim Tiang Hong. Ia lantas berkata sambil perdengarkan ketawanya, kita satu sama lain adalah kenalan lama, perlu apa Sian Sul begitu merendah? Hui Bing Sian Sul ketika mendengar suara orang jelek menjemukan itu, memang rasanya memang seperti mendengarnya, tetapi kala itu ia sudah tidak dapat mengingat siapa adanya orang itu, maka ia lantas berkata pula, maaf kalau metel Lolap sudah lamur, sebetulnya Lolap sudah tidak ingat, si Cu ini siapakah? Waktu ini belum saatnya untuk ku memberi penjelasan. Di kemudian hari pasti akan ku terangkan duduknya perkara. Tiba dari dalam sakunya orang jelek ini mengeluarkan batu giyok bentuk ikan warna merah pemberian Hui Hui Tai Su yang lantas diperlihatkan kepada Hui Bing Semelari berkata, aku yang rendah dengan benda kepercayaan ini ingin mendapat keterangan keadaan dalam dunia Keng O pada waktu belakangan Ui, barangkali Sian Su tidak akan merasa keberatan bukan? Hui Bing setelah menyambuti ikanan merah itu, setelah mengamatinya sejenak, lalu dikembalikan lagi kepada Lim Tiang Hang dan segera pula ia berkata, dengan adanya tanda kepercayaan Chiang Bun Jin kita di tangan si Cu, sudah tentu Lolap akan memberitahukan apa yang Lolap tahu kepada si Cu. Setelah mana Padri Xiao Li Xie ini lantas menceritakan kepada Lim Tiang Hang apa yang telah terjadi selama tiga bulan belakangan ini di kalangan Keng O? Lim Tiang Hang sehabis mendengar, sepasang alisnya nampak bergerak, darahnya dirasakan mendidih. Sambi menjura dalam ia berkata, aku yang rendah karena masih harus menyimpan sedikit rahasia, sementara ini belum bisa memberitahukan siapa diriku yang sebenarnya kepada Sian Su. Tetapi, tidak lama lagi tentu kita akan saling bertemu pula dalam dunia Keng O? Sehabis berkata demikian, dengan kecepatan bagaikan kilat ia melesat balik masuk ke dalam lembah. Lembah Leun Fiao Kok adalah lembah yang tiap hari malam terjaga kuat dan banyak kerintangannya. Kini ada orang yang bisa keluar masuk secara demikian leluasa, sebetulnya merupakan suatu penghinaan dan tamparan hebat bagi orang Tian Chu Kau. Dalam gusarnya Bin Hoan Siu lantas mengerahkan semua orang pilihannya untuk mengejar kedua musuh tadi. Sebaliknya dengan Lim Tiang Hang, pemuda ini setelah membawa keluar Hui Bing Sian Su, dengan secara enak dan tanpa diketahui oleh orang dalam lembah sudah balik kembali dalam kamarnya. Siapa Nyana? Wei E. Hyang, itu wanita yang selalu merawatnya dengan teliti, padakala pemuda ini datang kedapatan sedang duduk di atas pembaringan si pemuda. Dengan wajah muram, ketika mendadak Lim Tiang Hang muncul di depan pintu, wanita pelayan ini berkata, Kau ini sebetulnya siapa, dan apa maksudmu sebenarnya memasuki lembah Lol Fiao Kok ini? Sebaiknya di hadapanku kau berterus terang saja supaya orang tidak selalu menguatirkan keadaanmu. Lim Tiang Hang adalah Lim Tiang Hang. Ia adalah seorang pemuda yang tidak mengetahui siapa adanya. Kalian menyebut aku kau cu muda, baiklah hitung aku sebagai kau cu mudamu juga. Cuma perlu barangkali kau tahu, aku ini bukan datang kemari seorang diri. Adalah kalian yang membawa datang aku kemari jawab Lim Tiang Hang sambil bersenyum. Kau tidak usah mengatakan segala omongan yang bersikap Jail itu kepadaku. Terus terang aku beritahukan padamu, kau dalam keadaan sangat berbahaya. Setiap tempat dan di setiap waktu jiwamu bisa terancam oleh maut. Sekalipun kau sungguh orang pandai yang memiliki ilmu tinggi, yang mau kau perlihatkan terus. Terang kepada orang lain. Tapi dalam lembah Laun Fiao Kho ini yang banyak menyimpan orang kuat, rasanya tidak mungkin kau bisa meloloskan diri sesukamu dari tangan mereka berkata pula Bwee Hyang sambil menyongkan mulutnya yang kecil. Lim Tiang Hang lalu bersandiwara, seperti orang kaget ia berkata, Aku toh tidak melakukan dosa kepada lain orang, kenapa mereka hendak mencari story denganku? Lagipun apakah mereka tidak takut disesali hujin? Kau ini benar ada begitu bodoh ataukah berlagak gila? Sekarang keadaan sudah kelewat mendesak, sudah bukan waktunya kau bicara seperti bercanda gurau. Dan, mungkin malam ini juga mereka akan turun tangan terhadap kau. Apabila kau suka percayakan, aku pikirku aku ingin mengantarkan kau keluar dari lembah dulu untuk sementara. Kau boleh berusaha melarikan diri sendiri. Tapi kalau kau tidak percaya padaku, aku juga tidak terlalu perlu menempuh bahaya ini. Seperti apa yang sudah diketahui, kalau sampai pada saat itu, Lim Tiang Hang belum mau keluar dari lembah Laun Fiao Kho. Ia melulu cuma hendak menantikan datangnya Seng Kau Wacu dari lembah itu. Kini keadaan sekitar lembah telah diketahui hampir seluruhnya olehnya. Lembah ini pun ia ketahui pula hanya merupakan suatu tempat sementara dari cabang Tian Chu Kau saja. Jikalau ia berdiam lebih lama lagi, rasanya juga tidak akan mendapatkan kabar apa. Di samping berpikiran demikian, barusan dari mulutnya Hui Bing Siaw Su Ia pun telah mendapat kabar perihal keadaan rimbah persilatan yang dikatakan lebih lanjut oleh Padri Siaw Lim Sia itu sudah hamat genting, pun langsung mendorongnya kepada soal pemikiran, bahwa ia tidak boleh berpeluk tangan begitu saja. Maka ia pun akhirnya memikir tidak ada halangan menggunakan kesempatan itu untuk ia keluar dari lembah itu. Namun ia masih tetap pura berteriak kaget dan ketakutan. Apa betul begitu kejadiannya? Katanya kalau begitu, memang lebih baik aku lekas melarikan diri saja. Encik W.E. Hyang, kau bisakah dayakan akalnya menolongku keluar? Kau ini benar bintang iblis dalam jiwaku. Kalau aku tidak menolongmu, hatiku tidak akan tenteram selamanya, akan tetapi apabila aku menolongmu. Aih, hari depanku bahayanya jauh lebih banyak daripada kebaikannya. Aku sendiri masih belum tahu bagaimana nasibku yang akan kualami nanti. Sehabis berkata demikian, mendadak wanita pelayan itu bangkit, berkata pula sambil kertak gigi, W.E. Hyang malam ini ingin korbankan diri demi menolong jiwa sesama manusia. Kongcu, di kemudian hari, apabila kau mendapat peruntungan belajar ilmu silat, ingatlah pada kataku, di dalam lembah lolfiao kok ini masih ada seorang perempuan yang bernasib malang. Sekalipun aku harus binasa, juga akan merasa puas dan berterima kasih setelah mendapat perhatianmu. Lim Tiang Hang kala itu rupanya baru mengetahui benar kalau pelayan wanita itu tidak dapat dibandingkan dengan orang Tian Chu Kau yang lainnya. Meskipun berada di dalam lingkungan orang jahat, tetapi keluhuran jiwa pelayan ini telah membuat perasaan hatinya sangat terpengaruh mendengar kata W.E. Hyang tadi. Setelah selesai bicaranya W.E. Hyang, Ia lantas menjawab, ada satu waktu, apabila aku si orang Xi. Lim melakukan pembasmian kasarannya penjahat ini, sebelum bertindak, pasti akan ku beritahukan kepadamu lebih dulu sebagai pembalasan budi dari perbuatanmu malam ini untukku. W.E. Hyang mendadak buka lebar matanya dan menanya, apa kau kata? Lim Tiang Hang sadar telah kelepasan omong, maka segera ia lalu berlaga gugup dan ketakutan seraya katanya, kalau mau pergi, mari segera kita pergi, terlambat sedikit mungkin sudah tidak keburu lagi. W.E. Hyang sendiri rupanya tidak mau terlalu membuang tempo. Mendengar itu buru ia menyelingap keluar pintu sambil menarik tangannya Lim Tiang Hang. Ia berkata, Yah, mari kita pergi. Ia ingin menggunakan lubang jendela sebagai jalannya keluar, tetapi ketika ia menengok ia lihat Lim Tiang Hang masih coba hendak membuka pintu dengan senaknya, hal mana tentu saja membuatnya menjadi sangat jengke. Maka terpaksa ia balik lagi dan lantas berkata pada si pemuda, Ahaha, kau ini benarkah yang dinamakan Duri dalam hatiku? Lim Tiang Hang menjawab sambil kerutkan keningnya, Aku tidak mengerti ilmu silat, bagaimana? W.E. Hyang kewalahan. Ia lantas jongkok di tanah seraya katanya, Mari aku gendong kau. Lim Tiang Hang pun tanpa sungkan lagi lantas nangkering di pundak si pelayan, ia menggemblok seperti anak kecil. W.E. Hyang tahu bahwa waktunya tidak boleh terlalu diulur lagi, maka untuk kedua kalinya ia mengejut tubuh, melalui lubang jendela, ia keluar untuk selanjutnya kabur keluar lembah. Jangan kira ia ada seorang wanita lemah lembut yang badannya kecil langsing. Meskipun di atas pundaknya ada menggemblok seorang dewasa, namun ia masih bisa bergerak gesit dan lincah sekali, hingga hal tersebut dia mau tidak mau membuat Lim Tiang Hang memuji dalam hatinya, mengagumi kepandaian pelayan wanita itu. Tidak antara lama kemudian mereka sudah terlolos dari daerah berbahaya ditembah lolfiao kok. Sambil menarik napas lega W.E. Hyang berkata, turunlah, sekarang kita bebas dari gua wa macan. Tiba dari dalam rimba kedengaran suara orang berkata yang disertai dengan ketawa anehnya, demikian belum tentu. Tanda petik. Menyusul kata itu, seorang kata pendek, dengan potongan badan gemuk seperti labu mendadak muncul dari dalam rimba. W.E. Hyang mengenali orang pendek gemuk itu, karena tidak lain dia adakan T.E. Im Tanju Tianlui. Dalam kagetnya, pelayan wanita ini sampai mundur beberapa tindak. Tianlui sambil perlihatkan Roman menjemukan, ketawa cengar-cengir, setindak demi setindak menghampiri W.E. Hyang sembelari berkata, bagus, kiranya kau adalah pengkhianat perkumpulan. Menggendong satu anak muda kau ingin ajak kabur padanya, sekarang dipergoki olahku, apa kau mau kata W.E. Hyang tahu bahwa Tianlui seorang pendek gemuk ini adalah salah seorang tancu dari Tiancu kau yang kepandainya tinggi luar biasa. Ia pun tahu bahwa dengan kepandainya sendiri, masih belum mampu menandingi dia. Akan tetapi, pada waktu itu kecuali berlaku nekat barangkali saja tidak ada lain jalan yang dapat diambilnya. Memikir demikian, maka pelayan wanita ini lalu mencabut keluar padangnya dan lantas membentak, dia adalah puteranya Lok He. E. Hyin sedikit pun tidak mengerti ilmu silat. Tapi kalian tetap mengingini jiwanya, apakah itu adil namanya? Aku yang atas perintah Hu Jin suruh melindungi jiwanya, sudah tentu tidak bisa membiarkan kalian mengambil jiwanya secara enak sendiri. Percuma kau jual lomong. Biar bagaimana Tiancu kau tidak bisa benarkan perbuatanmu ini yang terangan hendak membahayakan kedudukannya kita semua. B. E. Hyang maklum bahwa kala itu sukar untuk ia berbantahan dengan orang pendek gemuk itu, agaknya pertempuran tak dapat dihindari sebagai jalan satunya yang harus ditempuh, maka ia lalu berkata kepada Lim Tiang Hong, kau turunlah. Tetapi Lim Tiang Hong masih berlagak pilon, masih menggembol di punggung wanita itu, ia berkata, NG, aku takut mati. B. E. Hyang agaknya sudah tidak berdaya. Dengan Lim Tiang Hong masih mengembol, maju dan menyerang Tianlui. Dengan berlaku nekat melindungi dia begitu rupa, sungguh menggelikan sekali. B. E. Hyang tidak berkata apa lagi. Ia terus menggerakkan pedangnya, beruntun dua kali serangan pula telah dilancarkannya, Lim Tiang Hong yang berada di gegernya malah berseru memuji, bagus, bagus sekali. Tianlui kembali telah mengelakkan serangan B. E. Hyang, lalu lagi berkata, Budak, kau cari mampus. Dan dengan cepat ia lantas membalas menyerang, dengan tangan kosong. Ketika badannya bergerak, justru bergerak memapaki serangan B. E. Hyang yang ketiga kali. B. E. Hyang sudah lama mengikuti Lo Hei E. Hu Jin. Di antara empat pelayan wanita hujan tersebut, adalah dia ini yang memiliki kepandayan ilmu silat paling tinggi. Kala itu, dalam menghadapi musuh tangguh, ketika berada di garis antara mati dan hidup, maka ia pun lalu tidak menghiraukan kesamatan jiwanya sendiri. Ia bertempur secara nekat, hingga Tianlui yang diserang bertubi juga merasakan kewalahan. Lim Tiang Hong, masih mengemblok di atas gegernya, sebentar berseru memberi pujian sehingga hal itu sudah barang tentu memikin B. E. Hyang bertambah jengkel. Sepuluh jurus lebih telah mereka lewatkan pertempuran itu, tetapi Tianlui yang terkenal mahir menggunakan ilmu tangan kosong. Belum juga berhasil menundukkan budak itu, maka lantas timbul pikiran jahat dalam otaknya. Ia lalu mengerahkan kekuatannya balas menyerang secara bertubi, menyerang B. E. Hyang. B. E. Hyang yang memang kalah jauh kekuatannya dari Tianlui ini ditambah pula kala itu ia tengah menggendong Lim Tiang Hong seorang dewasa. Sekalipun ia dapat berlaku lincah dalam menghadapi lawannya, tetapi lambat laun tidak urung ia pun harus merasa keripuhan. Tianlui rasanya tidak mau memberi sedikit hati pun juga. Orang pendek gemuk ini terus mendesak B. E. Hyang sedemikian rupa hingga yang diserang ini. Sampai mundur terus untuk selalu menghindarkan serangan maut musuhnya. Pada ketika itu gegernya mendadak dirasakan ringan, Lim Tiang Hong entah sejak kapan sudah lompat turun dari belakang gegernya, pemuda itu sambil menggendong tangan nampak sedang menyaksikan pertempuran. Tianlui yang hanya menghendaki Lim Tiang Hong, maka ketika ia pun mengetahui bahwa Lim Tiang Hong telah turun dari belakang gegernya B. E. Hyang, mendadak lompat melesat dan sebentar telah berada di hadapan si anak muda lalu, cepat bagaikan kilat ia mengulurkan tangannya menyambar pergelangan tangan Lim Tiang Hong. Tidak nyana, tangannya belum lagi mengenai sasarannya, tangan orang lain sudah menyambar ke arahnya. Dalam waktu sekejap dan tidak menduga, malah tangan si pendek gemuk itu yang kecekal dan telinganya mendengar suara bentakan keras, enyah kau dari sini. Beleduk. Tianlui merasakan dadanya seperti digempur benda ribuan kati beratnya hingga mulutnya menyemburkan darah segar, badannya lantas terpental ke atas sampai setinggi dua tombak untuk kemudian jatuh di tanah tidak bernyawa lagi. B.E. Hyang ketika tadi mengetahui Tianlui, lawannya mendadak bergerak hendak menangkap Lim Tian Hong, kagetnya bukan alang kepalang. Secepat kilat ia masih sempat menerjang untuk menikam orang pendek itu. Siapanya na, sebelum pedangnya berhasil menyentuh tubuh lawan, Tianlui sudah terbang melayang ke atas badannya. Kejadian yang terjadi di luar dugaan itu sungguh membuatnya bingung keheranan, sebentar kemudian ia lantas sadar, ia tahu sudah apa yang telah terjadi. Dengan perasaan kegirangan yang mi luap ia lantas menubruk Lim Tian Hong sambil memukuli dengan tangannya ia ketawa dan berkata, Kau ini, kenapa berlaku jail? Lim Tian Hong lantas berkata diringi gelak ketawanya, Jikalau tidak begitu, bagaimana aku bisa berkenalan dengan kau, seorang pendekar wanita yang berjiwa luhur? Dwe Ehi yang lantas menyahut sambil menyongkan mulutnya, Fui! Sungguh pintar kau putar lidah. Pada saat itu, benar wanita ini merasakan keriangan yang luar biasa, sebab ketika Lok He Ehi Hu Jin menyerahkan Lim Tian Hong kepadanya supaya ia melindungi keselamatan si pemuda, ia telah merasa dalam hati bahwa pemuda ini bukanlah orang sembarangan, dan kemudian meskipun ia telah mendapat tahu Lim Tian Hong berlagak tidak kenal surat dan tidak mengenal silat, bahkan nampaknya sangat dungu dalam segalanya, hingga membuatnya agak kecewa, tetapi ia tetap tidak memandang rendah padanya. Maka dalam penerimaan tugas sebagai pelindung pemuda itu, ketika mengetahui anak muda ini berada dalam keadaan bahaya, ia lantas bertindak dekat hendak membawa kabur pemuda ini. Sekarang, setelah ia mengetahui dan dapat meyakini benar bahwa Lim Tian Hong adalah seorang pemuda yang berkepandayan sangat tinggi, maka perasaan girang dalam hatinya sudah miluap demikian rupa, hingga agak sulit untuk dilukis di sini. Bui Ehi yang meski bertempat tinggal di dalam sarang penyahat, tetap sebagai jiwa pendekar, sehingga hanya ialah seorang yang tidak suka bercampur gaul dengan orang jahat itu. Maka hampir setiap orang kuat lainnya dalam lembah itu yang ia pandang tinggi, hanya terhadap pemuda dihadapannya sekarang ini, agaknya ada lain dari yang lain perasaannya. Bagaimana ia bisa mempunyai perasaan demikian? Sebenarnya ia sendiri pun tidak tahu. Dalam perasaan atau kata hatinya tadi, hampir seluruhnya diliputi oleh perasaan takut dan ngeri semata. Akan tetapi kini, setelah terlepas dari ancaman bahaya itu, mendadak ia seperti merasa berat untuk berpisahan dengan pemuda pujaannya ini, hingga untuk sekian lama ia berdiri menjubelek, sepatah kata pun tidak lagi keluar dari mulutnya. Akhirnya adalah Lim Tiang Hang juga yang memecah suasana kesunyian alam di situ, En Cie Bwe E Hyang, baik kau lekas pulang, sebab kalau terlalu lama kau berdiam di sini mereka akan mengetahui semua. Mengenai urusan hari ini, paling baik jangan kau bicarakan dengan hujin. Di kemudian hari, apabila aku mendapat kesempatan, aku pasti biba datang menengok ke kau. Bwe E Hyang juga tahu dan sadar bahwa ia tidak boleh terlalu berdiam di situ. Maka dengan menekan perasaan hatinya ia lantas berkata, tentang halmu, tidak usah kau khawatir, pasti tidak akan kubicarakan kepada hujin. Sebaliknya, kau sendiri dalam segala hal, hendaklah suka bertindak hati. Sehabis berkata, Bwe E Hyang yang berjiwa luar buliman ternyata sudah tidak mampu menekan perasaannya sendiri, seketika itu telah menangis menggerung seperti anak kecil. Bagi Lim Tiang Hang sendiri, tentu berat pula hatinya. Sebab, sebagaimana layaknya manusia biasa, setelah mendapat perawatan baik tiga bulan lamanya dari seorang, sedikit banyak tentu merasakan kehangatan seorang wanita, tergerak ia terhadap perawatan yang sangat luar biasa. Opennya itu akan tetapi keadaan sangat mendesak, maka ia hanya dapat menekan hatinya, lantas pamitan. Setelah mengatakan selamat tinggal ia dengan cepat lalu meninggalkan lembah tersebut. Bab 12. Lim Tiang Hang dengan tidak sayangkan dirinya, masuk ke dalam sarang penjahat hendak mi nyerepi berita, akan tetapi hasil yang ia peroleh ternyata tidak seperti apa yang ia harap. Pertama, meskipun ia dapat menemukan ibunya, tetapi kelakuan sang ibu itu tidak bisa membuat hatinya puas, bahkan ibu itu tidak suka agaknya memberitahukan siapa ayahnya. Apabila kau cu dari Tian Chu Kau itu benar adalah itu manusia buas nomor satu dalam dunia, maka orang buas itu tentu adalah ayahnya sendiri. Andai kata benar demikian, bagaimana akibatnya selanjutnya? Ia tidak berani memikirkan terus. Kedua, siapakah yang membunuh Heng Ling Chun Loon? Sampai pada saat itu ia masih belum mengetahui siapa adanya pembunuh itu. Dan ketiga, pusat perkumpulan Tian Chu Kau, tujuan pertama yang ingin sekali ia selidiki, setelah ia secara hati sekali mengadakan penyelidikan selama tiga bulan, ternyata hasilnya masih nihil. B. E. Hyang. Sekalipun, sebenarnya bukan tidak mau mengatakan, tetapi sesungguhnya memang mereka tidak mengetahui. Tetapi ia tetap menduga, ibunya pasti tahu, akan tetap pisang ibu itu rupanya berat menceritakan padanya. Kini ia telah pergi jauh meninggalkan lembah Loon Fiao Kok. Sebab dari keterangannya Hui Hui Sian Su ia tahu bahwa rimba persilatan kala itu sedang mengalami bahaya besar, maka mau tidak mati ia harus meninggalkan urusan pribadinya sendiri untuk terjunkan diri memberi bantuan kepada setiap yang membutuhkan, yakni orang golongan Hian Bun, sebab itu adalah suatu kewajiban bagi setiap orang yang menganggap dirinya berasal dari golongan benar. Dari keterangan yang didapat dari Hui Bing Sian Su, keadaan dalam dunia Kang Ou pada belum lama berselang barangkali ada sebagai berikut. Kesatu, Xiao Lim Pei sejak tertip punya di kota Kim Leng dalam soal patung, Hui Hui Tai Su sudah keluar sendiri, dengan membawa rombongan orang kuatnya melakukan penyelidikan sendiri, tetapi hingga pada saat itu masih mendapat sedikit pun tandasnya. Maka semua orang kuat yang ada dalam gereja juga lantas dikerahkan. Untuk mengadakan penyelidikan. Dan Hui Bing Sian Su adalah salah seorang di antara para penyelidik itu. Kedua, orang tinggi besar berkedok itu semenjak membunuhi beberapa ketua partai golongan Hian Bun, dan setelah berhasil merampas bendera perserikatan, kembali sudah mengadakan pembunuhan pula terhadap orang golongan Hian Bun itu. Perbuatan orang itu sungguh ganas dan telengas, sampai boleh dikata, tidak seorang pun menemuinya hidup. Kebuasannya itu hampir menggoncangkan seluruh dunia Kang Ou. Pek Koto Tiang dari Butong Pei sesudah berserikat dengan enam partai golongan Hian Bun yang lainnya, lalu hendak merebut kembali bendera perserikatan itu. Ketiga, Semenjak murid Bu Cheng Kiam Hek Lim Tiang Hang dikabarkan meninggal dunia, Bu Cheng Kiam Hek sendiri pernah unjuk diri beberapa kali di dunia Kang Ou, agaknya sengaja orang itu menentang segala perbuatan Tian Chu Kau. Dengan demikian maka Tian Chu Kau yang hendak meluaskan pergaruhnya, mau tidak mau harus mengendalikan diri juga. Cuma di dunia Kang Ou saat itu berbareng muncul dua orang yang mengaku bernama Lim Tiang Hong, baik potongan dan bentuk badannya maupun ilmu silatnya hampir bersamaan dan mereka kedua itu tindak tanduknya ada bertentangan dengan golongan orang baik. Lim Tiang Hong mengingat patung kuno yang hilang dicuri penjahat, dalam hatinya timbul perasaan kemenyesalannya, maka sedapat mungkin ia hendak berdaya membantu Xiao Lim Pei merebut kembali kitab pusaka yang hilang itu. Apabila ia mengingat pula halnya dua orang yang mengaku bernama Lim Tiang Hong itu, seketika hawa amarahnya meluap. Sambil perdengarkan beberapa kali suara di hidung ia berkata sendiri, ada satu hari apabila aku bertemu dengan mereka, pasti akan ku bikin hancur tulang kepala mereka kedua-duanya. Seorang diri Lim Tiang Hong berlarian di tanah pegunungan. Tiba di tengah perjalanannya ia menemukan sebuah kelenteng tua. Kelenteng ini, tidak ada lampu dan penghuninya. Kala ia meneliti, di atasnya masih ada tulisan yang berbunyi, Sim Tian Sian Sie. Mendadak hatinya bercekat. Ketika ia melongo ke dalam, ruangan kelenteng itu ternyata cukup luas, hanya agaknya sudah lama tidak mendapat perawatan manusia. Tetapi kalau diteliti lebih lanjut, keadaannya tidak terlalu rusak, pendoponya masih baik sekali. Apa yang paling menarik perhatiannya adalah, terdapatnya sebuah patung tua yang tingginya kira satu tombak setengah, berdiri di tengah pendopo yang agaknya seperti pernah ia lihat, tetapi ketika diingat dan dipikir, lantas hatinya berseru, hampir ia lompat berjingkrakan. Ternyata patung kuno itu mirip sekali rupanya dengan patung gading kepunyaan Xiaolinbei yang pernah ia bawa tempoh hari. Berbareng dengan itu, ia pun rupanya masih ingat bahwa di atas patung gading yang dibawanya dulu ada ukiran huruf indahnya yang berbunyi kira sebagai berikut, Buddha adalah di dalam hati. Perkataan yang terdiri dari lima huruf itu agaknya merupakan perkataan biasa, akan tetapi sebetulnya mengandung maksud dalam, mungkin dimaksudkan, jikalau hendak mengambil kitab pusaka, harus dapat menemukan dulu sebuah patung kuno yang bentuknya mirip dengan patung gading itu. Kalau ternyata dugaannya itu benar, kitab itu tentu tersimpan dalam badan patung yang dilihatnya saat itu. Sebabnya ialah, perkataan yang dimaksudkan itu ada mengandung huruf simtian, di dalam hati, dan kelenteng ini justru adalah yang bernama simtian siye. Karena penemuannya ini, hatinya amat girang. Buru ia berjalan ke bawahnya patung Buddha itu. Di sekitarnya patung Buddha itu ia mengadakan penyelidikan dengan teliti, tapi patung itu ternyata demikian sempurna bentuknya, sedikit pun tidak kelihatan ada tandanya apa. Ia mulai merasa sangsi, kemudian ia loncat ke atas pundaknya patung. Di atas kepalanya yang besar itu ia merabah sejenak. Tiba di bagian telinganya patung itu ia dapat merabah sebuah alat hingga menimbulkan suara, dan pada saat itu, telinga patung Buddha itu tiba bergerak. Dalam kagetnya, ia buru lompat turun, dan pada saat itu, patung Buddha itu sudah bergerak ke kiri-kira kaki, di bawahnya patung itu ada terdapat sebuah lubang yang dalamnya kira kaki. Sebuah kotak batu giyok, nampak di dalam lubang tersebut. Ia buru lur tangannya mengambil kotak tersebut, berbarang dengan mana patung Buddha itu juga sudah bergerak, balik pada keadaannya semula. Dengan cepat ia buka kotak tersebut. Di dalam kotak itu ternyata ada sejilid kitab tebal. Tapi sebelum ia mendapat kesempatan memeriksa isinya kitab tersebut, di luar kelenteng tiba terdengar suara orang ketawa dingin. Bin Hoan Siu dari lembah Lol Fiao Kok sudah berdiri di depan pintu dengan paras penuh kemarahan. Di belakangnya ia ada berdiri Heksa dan Tian Leng, itu kedua tancu dari Tian Chu Kau. Secepat kilat Lim Tiang Hang lantas masukkan kitab itu ke dalam sakunya dan lantas berjalan keluar dengan tindakan lebar. Bin Hoan Siu lalu menegur padanya dengan sikapnya yang angkuh dan jumawa, Chuan ini siapa? Benda apa yang berada dalam tanganmu itu harap Kasuka memberitahukan padaku dengan terus terang. Lim Tiang Hang yang merasa benci dan jemuh sekali terhadap Bin Hoan Siu, ditegur secara demikian, lantas menjawab dengan sikap tidak kalah angkuhnya, siapa adanya siawayamu, kau masih belum pantas untuk menanyakan itu. Sementara benda apa yang berada di dalam tanganku, kau pun tidak ada hak untuk tahu. Bocah, kau tak usah banyak lagak. Mungkin kau di dalam kelenteng ini mendapat sedikit rejeki. Jikalau kau tidak lekas keluarkan barang itu, jiwamu yang masih muda ini barangkali akan melayang di dalam kelenteng ini, berkata Bin Hoan Siu sambil ketawa aneh. Orang dari kalangan Kang O, umumnya mempunyai perasaan lebih tajam dari orang biasa. Bin Hoan Siu tadi terang sudah dapat lihat kitab dalam tangannya Lim Tiang Hang yang segera dimasukkan ke dalam sakunya. Jikalau Lim Tiang Hang tidak mau memperlihatkan kitab tersebut, sudah tentu ia tidak mau sudah begitu saja. Lim Tiang Hang yang belum tahu kejahatannya orang Kang O, tiba ketawa bergelak-gelak dan berkata, Tidak, Siow Yamu memang benar dapatkan sejilid kitab di bawah patung Buddha ini, tapi barang itu ada kepunyaan Siow Lim Siye. Jika kalian inginkan kitab kita, jangan kalian mimpi yang bukan. Bin Hoan Siu mendengar disebutnya kitab dari Siow Lim Siye, wajahnya berubah seketika. Dengan cepat. Dari dalam sakunya mengeluarkan sebuah benda dan disambitkan ke tengah udara, sebentar lantas kelihatan sinar biru meluncur di angkasa. Lim Tiang Hang diam terperanjat, tahu bahwa sinar biru itu ada api pertandaannya Tian Chu Kau, maka diam lantas berpikir, ada seorang diri saja, kalau saat ini tidak lekas berlalu, jika bala bantuan mereka datang, akan lebih sukar lagi. Maka ia lantas berkata sambil tertawa besar, Siow Yamu tidak begitu banyak waktu untuk meladani kalian, maafkan aku hendak pergi dulu. Setelah itu, dengan secara gesit sekali tubuhnya sudah melesat ke atas payon. Mendadak ia dengar suara orang membentak, turun. Apa kau ini kau pikir masih bisa kabur? Ucapannya itu lalu dibarangi dengan sembaran angin yang menindih di kepalanya Lim Tiang Hang. Karena hal itu terjadinya tidak terduga-duga, Lim Tiang Hang terpaksa dengan kerjumpalitan melesat sesamping untuk hindarkan serangan tersebut. Tak kala kakinya menginjak tanah lagi, ia baru lihat bahwa orang yang menyerang padanya tadi adalah muridnya Tiang Lim. Ithang Tian San Lolo, maka lantas menegur padanya dengan perasaan mendongkol, haha, tidak nyana muridnya Tiang Lim Ithang juga menjadi perampok. Tian San Lolo tercengang. Ia tidak nyana bocah berwajah pucat jelek ini ada mengenali dirinya, bahkan memaki dirinya dengan perkataan begitu pedas. Tepat pada saat itu, dari atas genteng kubil itu kembali muncul beberapa orang dari golong organ kangong. Begitu pula di depan, dari di belakang pendopo, juga sudah kelihatan bayangan banyak orang, hingga Lim Tiang Hang dia merasa heran, entah dari mana datangnya orang itu. Tapi keadaannya pada waktu itu sudah tidak memberi kesempatan bagi Lim Tiang Hang berpikir terlalu banyak. Sedangkan Bin Ho An Siu sendiri ketika melihat mendada ada muncul begitu banyak orang, dalam hati juga merasa sangat terkejut. Ia lalu maju dan berkata kepada Lim Tiang Hang, bocah, lekas serahkan kitab itu kepadaku, aku nanti bisa memberikan kau jalan hidup. Lim Tiang Hang tidak menjawab. Sambil ketawa dingin, tangannya bergerak. Sambaran angin hebat lantas meluncur keluar menggulung dirinya Bin Ho An Siu. Bin Ho An Siu tidak menduga sama sekali Lim Tiang Hang menyerang dirinya begitu mendadak. Dalam gugutnya, ia lantas kibaskan lengan jubahnya sambil ketawa, hingga kedua kekuatan saling beradu. Suara benturan keras terdengar nyaring, sampai kuil tua itu dirasakan tergetar. Lim Tiang Hang dan Bin Ho An Siu masih mundur. Langkah. Bin Ho An Siu diam terkejut. Ia tidak menduga bahwa bocah buruk ini ada mempunyai kekuatan tenaga dalam begitu hebat. Lim Tiang Hang sendiri diam juga terperanjat. Bin Ho An Siu tidak kecewa menjadi salah satu orang kuat dari Tian Chu Kau sebab serangannya yang gunakan kekuatan bagian tadi, ternyata masih dapat disambutnya. Kedua lawan itu setelah mengadu kekuatan, Bin Bo An Siu nampak delikan matanya yang celong. Jari tangannya lantas dipentang dengan mengandung hawa. Dingin. Tangan yang jerinya terpentang itu menyambar dirinya Lim Tiang Hang. Dengan secara gesit dan lincah sekali Lim Tiang Hang lompat ke samping kaki, kemudian ulur tangannya, dengan kecepatan luar biasa balas menyerang Bin Ho An Siu. Bin Ho An Siu tidak menduga Lim Tiang Hang turun tangan begitu cepat, terpaksa memutar tubuhnya menyambuti serangan anak muda itu hingga kedua pihak untuk kedua kalinya saling beradu. Pada saat itu, Cian San Lolo lantas melesat di tengah-tengah dua orang yang sedang bertempur itu. Sambil menuding Lim Tiang Hang ia menanya, kau orang dari golongan mana? Lekas jawab, Cian San Lolo termasuk orang dari golongan benar. Kali ia meski terjun ke dunia Kang Ou dengan maksud tertentu, akan tetapi ia tidak suka melakukan perbuatan yang tidak patut. Barusan ia melakukan penyerangan menggelap terhadap dirinya Lim Tiang Hang, semata metu karena disebabkan ia mengira Lim Tiang Hang ada orangnya Tian Chu Kau. Dan kini setelah mendapat Tau Bin Ho An Siu hendak merampas kitabnya Lim Tiang Hang dengan kekerasan, dalam hatinya merasa tidak senang, maka ia lantas maju dan menanyakan Lim Tiang Hang orang dari golongan mana. Siapanya na Lim Tiang Hang tidak mau menerima kebaikannya itu, dengan sikap dingin ia menjawab, siapa adanya aku, kau tidak perlu tahu. Jika kau juga ingin merampas kitab, boleh maju berbareng, siowiamu tidak takut kalian. Dijawab secara demikian kasar, Cian San Lolo menjadi gusar, sambil ketrukan tongkatnya di tanah ia membentak. Bocah tidak tahu diri, nenekmu dengan baik hati menanyakan kau, tidak nyana kau berlaku begitu kurang ajar. Jikalau kau tidak diberi sedikit hajaran, benar kau tidak akan tahu tingginya langit dan tebalnya bumi. Jangan jual lagak. Tanyakan dirimu sendiri kau mampu melakukan itu atau tidak jawabnya Lim Tiang Hang mengecek. Cian San Lolo tentu saja naik darah. Rambutnya yang sudah putih semua pada berdiri, wajahnya pucat, dengan secara kalap ia angkat tongkatnya dan hendak menyerang. Tiba terdengar suara seperti bebek kuakan nyaring di udara. Seorang nenek rambut merah dengan kecepatan bagaikan kilat sudah berada di hadapannya. Sambil lintangkan tongkatnya nenek rambut merah itu berkata, urusan hari ini tidak bisa dibereskan dengan main hantam saja. Paling baik kita puas siap dalam badannya bocah itu kita gunakan sebagai barang taruhan, kemudian kita mengadu kekuatan dan kepandayan untuk menetapkan siapa yang berhak mendapatkan kitab itu. Dengan orang hanya semacam kau, Ang Hoat Lolo, juga berani mengucapkan perkataan demikian? Apakah kau tidak takut ditertawakan orang? Jawabnya Tian San Lolo sambil ketawa dingin. Kepandayanya Tian Lim Pai, rasanya masih belum cukup untuk menggertak orang bentak Ang Hoat Lolo atau si nenek rambut merah. Kalau begitu kau boleh coba sendiri dua jurus saja berkata Tian San Lolo sambil ketrukan tongkatnya. Menampak dua nenek yang beradat keras itu hendak bertarung, Bin Hoan Siu dia mundurkan diri. Ia sudah berpikir masak, tidak peduli siapa yang menang dan yang kalah, biar bagaimana ia sendiri sudah minta bala bantuan. Asal Lim Tiang Hang tidak kabur, kitab itu sudah pasti akan dapat direbut olehnya. Lim Tiang Hang yang pada saat itu sudah gusar benar, dengan tindakan lebar berjalan keluar. Jika pada saat itu ada orang yang berani merintangi, pasti akan dihajar dengan tanpa ampun lagi olehnya. Apa mau dikata, Leng Heng dan U Tiang Siang kedua tancu dari Tian Chu Kau, benar tidak tahu diri mereka lantas maju berbareng sambil ketawa dingin mereka menegur, apakah kau pikir masih bisa kabur? Balik. Keduanya lalu turun tangan berbareng. Mereka terlalu memandang rendah dirinya anak muda itu. Siapanya na baru saja serangan mereka meluncur dari tangannya, lantas terdengar suara bentakan Leng Tiang Hang, belum tentu. Tangannya lalu membalik keluar, sambaran angin hebat menyambuti serangannya kedua tanju tadi, hingga setelah terdengar suara beradunya kekuatan, lantas terdengar suara jeritan dan tubuhnya lengheng dan U. Tiang Siang sudah terpental keluar dari dalam kelenteng. Sedang Lim Tiang Hang masih berdiri tegak dengan wajahnya yang pucat menakutkan. Ia kini sudah gusar benar, maka sambil ketawa dingin ia berkata pula, siapa yang tidak takut mati, boleh maju. Perbuatan Lim Tiang Hang kali ini, benar membuat kuncut nyalinya banyak orang, meski di antara mereka terdengar suara riuh, tapi tidak ada satupun yang berani maju. Din Hoan Siu karena salah hitung, telah membuat kedua tanju itu terluka di tangannya Lim Tiang Hang. Sudah tentu ia tidak mau mengerti. Dengan secara kalap ia lantas lompat menghalang di depannya Lim Tiang Hang Seraya berkata, bocah, perbuatanmu terlalu kejam. Mana, mana. Kalau dibandingkan dengan kalian orang dari Tian Chu Kau, rasanya masih kalah jauh. Din Hoan Siu tambah kalap, kepalanya yang botak sampai berubah menjadi merah. Mendadak ia putar tangannya, suatu kekuatan tenaga dalam yang sangat hebat meluncur keluar. Tepat pada saat itu, dari luar terdengar suara bentakan satu wanita. Sinar pedang gemerlapan sudah menyambuti serangan Bin Hoan Siu sehingga menjadi punah. Bin Hoan Siu terperanjat. Ia sampai mundur langkah. Tapi tak kala mengetahui siapa orangnya yang memunahkan serangannya tadi, lantas berkata sambil ketawa bergelak-gelak, aku kira siapa, tidak taunya bekas pecundang. Kau juga berani turut campur tangan? Ah, benar tidak tahu diri. Wanita yang baru tiba itu tidak berkata apa. Ia menyerang dengan pedangnya bagaikan kiciran. Pada saat itu, Lim Tiang Hang sudah mengenali siapa wanita yang baru datang itu yang bukan lain daripada si burung hang putih Chu Giok Im. Diam ia khawatirkan dirinya nona ini. Karena meski Chu Giok Im sudah mendapat hampir seluruhnya kepandayan Tiang Limit Hong, namun masih bukan tandingannya Bin Hoan Siu. Oleh karenanya, maka ia tidak tega meninggalkan padanya dan terpaksa urungkan niatnya hendak meninggalkan tempat tersebut. Tiba ia dapat lihat lagi satu wajah baru yang merupakan kenalan lamanya, yang saat itu sedang mengawasi dirinya. Ia adalah Heng Hai Kolon, yang sekian lama sudah tidak ketemu. Dalam girangnya, ia lantas memanggil, Enci Kolon, kau juga datang? Di luar dugaan, Heng Hai Kolon tidak berdulikan padanya, malah memandang pahanya dengan sorot metu, terheran-heran. Lim Tiang Hang mula merasa heran, tapi kemudian ia lantas sadar bahwa dirinya sudah dikabarkan binasa dan sekarang sedang memakai kedok, sehingga kelihatannya sudah ganti rupa. Pada saat itu, pertempuran antara Bin Hoan Siu dan Chu Giok Im sudah nampak akan mendapat keputusannya. Gerakan Chu Giok Im meski gesit lincah dan aneh, tapi masih tidak mampu mengimbangi kekuatan tenaga dalam Bin Hoan Siu yang lebih tinggi, maka akhirnya terdesak mundur. Tiba Lim Tiang Hang berseru, Nona Pek Hang, kau mengasuh dulu, biarlah aku yang menyambut serangannya kepala gundul ini. Dengan tanpa perdulikan si Nona serang atau tidak, ia sudah putar tangannya dan menyerbu ke dalam kalangan. Seruannya tadi telah membuat Chu Giok LM dan Heng Hai Kolon terheran-heran. Mereka saling menanya ke pendah diri sendiri, siapakah sebetulnya dia ini? Mengapa nada suaranya seperti mereka pernah kenal? Walaupun mereka putar otaknya sampai mumet, juga tidak dapat menduga orang yang sudah mati bisa hidup lagi. Baru kira jurus Lim Tiang Hang bertempur dengan Bin Hoan Siu, dari luar terdengar suara banyak orang yang menyebut nama Buddha, kemudian lantas muncul beberapa paderi dari Xiao Lim Sye. Tiga paderi yang berjalan paling depan adalah paderi dari penjaga Ranggon Hui Kak sekalian. Begitu tiba di ambang pintu, Hui Kak lantas membentak dengan suara keras, tahan. Bin Hoan Siu yang sedang kewalahan melayani Lim Tiang Hang mendengar bentakan itu lantas menarik. Dirinya, sedangkan dua nenek yang bertempur di dalam pendopo juga lantas berhenti. Kitab Pusaka di dalam patung Buddha itu ada barang peninggalan Tatmo Chawusu. Sekarang ini entah berada di tangan siapa, agar supaya lekas keluarkan, kami tidak akan menarik panjang soal ini berkata pula Hui Kak sambil rangkapkan kedua tangannya. Lim Tiang Hang sebetulnya tidak mengingini kitab itu, tapi karena mendengar nada suaranya Hui Kak agak sombong, dalam hati merasa mendongkol, maka saat itu lantas berkata sambil ketawa dingin, kitab itu adalah aku yang menemukan. Dengan berdasar atas apa harus ku serahkan padamu. Jikalau Hui Hui Tai Su ada di sini, barangkali masih bisa kita rundingkan. Hanya dengan mengandal kekuatan kalian beberapa orang, jika aku serahkan kitab ini di tangan kalian, apakah kau kira mampu melindungi? Hui Kak sungguh tidak nyana bahwa kitab pusaka itu berada di tangannya bocah yang berwajah buruk ini. Oleh karena sudah mendapat pengalaman dalam perebutan patung gading dulu. Apalagi menampak bocah ini di dalam kurungan begitu banyak orang ternyata. Masih mampu mempertahankan kitab tersebut, maka dapat diduga bahwa bocah ini pasti ada mempunyai kepandayan luar biasa. Oleh karena itu, maka meski mendapat jawaban begitu kasar, Hui Kak masih berlaku sabar, dan berkata pula sambil rangkapkan kedua tangannya, kalau si Cu memang mau menyerahkan sendiri ke tangannya Chiang Bun Jin kami, kami juga tidak akan memaksa, sebentar beliau akan datang. Lim Tiang Hang hanya bersenyum, tidak menjawab. Pada saat itu, orang yang paling gelisah adalah Bin Hoan Siu. Ia melihat orangnya Siu Lim Si ternyata ada begitu banyak, sedang di pihaknya sendiri hanya sendirian saja. Meski tanda api sudah dilepaskan, tapi bala bantuan masih belum kelihatan mata hidungnya. Jika terlambat, urusan makin menjadi sulit. Tiba sinar biru berkelebat di angkasa, kemudian disusul oleh suara siulan banyak orang. Baru saja suara siulan berhenti lalu terdengar suara ketawa orang dan kemudian muncul beberapa orang kengow yang dandanannya sangat aneh. Orang itu masing digegernya ada menggemblok sebilah pedang panjang dan bungkusan hitam. Setelah tiba di tempat tersebut, dengan sorot matanya yang bengis orang itu mengawasi keadaan diseputarnya tidak berkata apa, lagaknya sedang menantikan kedatangan seseorang. Orang aneh itu begitu tiba di situ, keadaan dalam kuil itu lantas menjadi sepi, tapi suasananya menjadi tegang. Hampir setiap orang wajahnya menunjukkan perasaan tegang, hingga tidak ada satupun yang membuka suara. Hanya Lim Tiang Hang seorang yang sikapnya masih tenang tapi dalam hatinya dan merasa heran. Ia mana tahu bahwa selama ia berada di dalam sarangnya penjahat bulan itu, di dunia kengow hampir merasa juri terhadap sepak terjangnya orang Tian Chu Kau. Dan orang aneh itu adalah merupakan pelopurnya anggota penting dari Tian Chen Kau. Maka apa yang akan terjadi di tempat tersebut, tidak seorang pun yang berani meramalkan. Pada saat itu, Lim Tiang Hang tiba mengeluarkan batu giyok merah berbentuk ikan dari dalam sakunya dan diunjukkan kepada Hui Kak Seraya berkata, Kalian, tentunya kenal baik dengan benda ini. Sekarang aku titahkan kalian, lekas meninggalkan kuil Tsim Tiansye ini. Tentang urusan kita pusaka, aku akan selesaikan sendiri dengan Hui Hui Tai Su, kalian tak usahkan capaikan hati. Dalam pikirannya Lim Tiang Hong, keadaan di saat itu sesungguhnya sangat gawat. Dengan adanya beberapa orang dari Siaulim Sia belum tentu mampu mengendalikan keadaan, apa perlunya suruh mereka menempuh bahaya? Ia sendiri meski seorang diri tapi jika perlu, masih bisa mundur dengan keadaan selamat. Sewaktu Hui Kak melihat tanda kepercayaan Siaulim Pai, dalam hati merasa serba salah. Kalau ia tidak mundur, itu ada tanda kepercayaan ketuanya, tapi jika mundur, dalam hati masih penasaran. Hingga hatinya menjadi sangsi. Pergi atau tidak terserah kepada kalian sendiri, aku juga tidak memaksa. Bagaimanapun juga aku hanya memikirkan nasib kalian, berkata pula Lim Tiang Hong. Hui Kak mendengar perkataan tersebut, segera menjawab sambil menyebut nama Buddha, Pin Cheng sekalian lebih suka korbankan jiwa di dalam kelenteng. Simtian Sia ini. Biar bagaimana tidak bisa membiarkan kitab pusaka hilang. Tepat pada saat itu, dari atas genteng terdengar suara ketawa seram, sehingga membuat orang yang mendengarnya pada merasa berdiri bulu romannya. Bab 13. Suara ketawa itu berkumandang sekian lama, tidak berhentinya terang bahwa orang itu tengah memamerkan kepandayan atau tingginya kekuatan tenaga dalam. Maka bagi orang yang tenaga dalamnya masih kurang sempurna, hatinya pada terguncang, keringat dingin mengucur keluar. Sekalipun orang seperti Cian San Lolo, Hui Kak Sian Sudelnya, juga pada terkejut, dan supaya jangan sampai terpengaruh oleh suara ketawa itu, mereka pada kerahkan tenaga dalamnya untuk melawan. Lim Tiang Hang merasa sangat mendengkol. Dengan mendongkol, dengan menggunakan ilmunya Iku Sien Keng ia berkata sambil ketawanya Ring, Apat Wan. Kira dengan memamerkan kepandayan seperti ini dapat mesebikin kuncup hati orang? Perkataan itu diucapkan besitu tegas dan mantap, sehingga dapat mengetok hati yang mendengarnya. Suara ketawa itu mendadak sirap, segera seorang tua berjubah warna hijau bengis, matanya yang sipit dan kedua pipinya yang menonjol, dengan kecepatan bagaikan kilat, melayang turun dari atas genteng. Bin Hoan Siu yang berdiri di samping, dengan cepat sudah maju menghampiri sembari berkata dengan sikapnya yang sangat menghormat sambil menyoja, anggota pelindung hukum dari Lembah Lompiaw Kok, Bin Hoan Siu di sini memberi hormat kepada Hu Chong Kau Ju, wakil ketua dari pusat. Awasi dulu semua orang ini, jangan sampai ada satu yang bisa lolos. Kemudian sambil menggendong tangan, dengan matanya yang sipit ya menyapu semua orang sejenak, lalu berkata, barusan siapa yang buka suara terhadap diriku, lekas keluar. Lim Tiang Hang lantas lompat maju sembari berkata, tidak usah kau jual agak begitu tengik. Orang yang memaki kau tadi adalah tuan mudamu ini. Aku justru kepingin lihat sampai di mana kekuatan dan kepandayanya wakil ketua pusat Tian Chu Kau. Kitab pusaka siapa yang ambil? Lekas serahkan padaku. Kitab dari dalam patung Buddha itu memang benar di dalam tangan cuan mudamu. Kalau ada orang dari Siow Lim Pai yang minta kembali, hal itu masih dapat dimengerti. Tapi kalian orang dari Tian Chu Kau dengan hak apa hendak minta kitab pusaka itu? Aku kepingin dengar alasan ada yang kau hendak kemukakan. Pipinya yang nonjol dari orang tua itu nampak bergerak-gerak, napsunya membunuh kelihatan tegas dari wajahnya yang sudah banyak keriputannya itu. Tepat pada saat itu, dari luar tiba terdengar suara orang memuji nama Buddha. Hui Hui Taisu dengan jubahnya yang berkibaran sudah berjalan masuk ke dalam pendopo. Ketua dari Siow LMP ini begitu muncul, semua mata lantas ditujukan kepadanya. Orang tua baju hijau itu dengan matanya yang sipit mengawasi ia sejenak. Lantas berkata sambil ketawa dingin, tidaknya Nac yang bunjin juga turut datang, bagus-bagus. Siow Limbe ada murid golongan Buddha. Kalau orang tidak mengganggu aku, aku tidak akan mengganggu dirinya orang lain. Mengenai urusan kitab pusaka yang pusaka yang terjadi kali ini, sebetulnya karena terpaksa, sebab kitab pusaka itu adalah barang peninggalan Tatmokhausu, sudah tentu kami tidak boleh membiarkan jatuh di tangan orang lain berkata Hui Hui Taisu sambil kerutkan keningnya. Kalau benar kitab pusaka itu ada kepunyaan Siow Limpe, Onnit Suhut. Tatmokhausu adalah Chosu Siow Limpe, Hai ini sudah diketahui oleh semua orang. Barang peninggalannya harus menjadi kepunyaan Siow Limpe sudah tidak perlu direcokin lagi. Orang tua jubah hijau itu tiba maju tindak, dengan sorot matanya yang tajam ia mengawasi Hui Hui Taisu dan berkata, kitab pusaka ini adalah barang. Peninggalan Tatmokhausu sebelumnya masuk Siow Limpe, sudah tentu tidak boleh dikata ada barangnya Siow Limpe. Seperti juga dengan halmu Hui Hui sendiri, sebelum kau cukur rambutmu menjadi anggota Siow Limpe, apakah barangmu itu dapat dianggap sebagai barangnya Siow Limpe dan diturunkan kepada Chiang Bun Jinnya kemudian? Sekarang banyak bicara juga tidak ada gunanya. Jika hendak mendapatkan kitab itu, hanya dengan jalan mengadu kekuatan saja. Kalau Siow Limpe memang hendak membawa caranya sendiri, terpaksa cuma diselesaikan dengan jalan demikian. Mendadak ia dongakan kepala dan berkata kepada orang banyak. Sahabat yang ada di sini, paling baik menyingkir dulu untuk sementara waktu, supaya tidak kerembet-rembet. Hui Hui tidak menginginkan oleh karena peristiwa ini, akan membuat dosa terhadap Tuan. Semua orang yang ada di situ, diam pada mengukur tenaganya sendiri, memang benar tidak mampu menghadapi kedua jago itu, maka banyak di antaranya yang diam sudah undurkan diri, tapi masih. Ada sebagian orang berdiri di samping sebagai penonton, berbarang dengan itu juga kepingin memungut hasil di dalam air keruh. Orang tua jubah hijau itu yang tadi datang dengan sikapnya yang sangat garang dan jumawa, kini setelah melihat Hui Hui Taisu hendak turun tangan sendiri, dan melihat sikapnya anak muda wajah buruk yang begitu keras, ia menduga ada mempunyai kepandayan yang cukup berarti, maka kesombongannya itu lantas lenyap dan terhadap orang yang hendak menyingkir, ia tidak mau merintangi seperti apa yang tadi sudah ia pesan kepada Bin Hoan Siu. Lim Tiang Hang dengan sikapnya yang gagah, sambil sedekap kedua tangannya mengawasi Hui Hui Taisu bertengkar dengan orang tua jubah hijau. Sedang Hang Hai Kolon dan Chu Giok Im terus tujukan matanya kepada dirinya, mereka makin lama makin merasa bahwa dedaknya orang itu seperti pernah kenal, akan tetapi sedikit pun tidak menduga kepada dirinya Lim Tiang Hang yang dianggapnya sudah binasa. Hui Hui Taisu sesudah berkata kepada orang banyak, lalu bertanya kepada Lim Tiang Hang sambil. Rangkapkan kedua tangannya tentang kitab itu, bagaimana si Chu hendak bereskan. Bukankah tadi kalian sudah katakan sendiri? Kitab ini akan diselesaikan dengan mengandal kekuatan, bukan? Tapi menurut pikiranku yang cupat, semua itu ada percuma saja, sebab barang itu sekarang berada di dalam tanganku. Aku suka akan berikan kepada siapa, itu tergantung kepada keputusanku sendiri. Jika hendak merebut dengan mengandal kekuatan tanaga, boleh saja coba. Bukan aku yang rendah terlalu terkabur, aku masih mempunyai itu kekuatan untuk melindungi kitab ini. Jawabnya Lim Tiang Hang sambil ketawa dingin. Baru saja Hui Hui Tai Su hendak menjawab, tiba Hui Kak Maju menghampiri dan berbisik-bisik di telinganya Hui Hui Tai Su. Hui Hui Tai Su nampaknya terkejut, ia memandang wajahnya Lim Tiang Hang, kemudian tertawa bergelak-gelak sembari berkata, sudah ada sahabat lama yang datang, kalau begitu semua terserah sahabat sendiri bagaimana baiknya. Dengan kedudukannya yang begitu agung seperti ketua Siau Lim Sia ini, telah mengucapkan perkataan. Demikian terhadap pemuda wajah buruk itu ada suatu kejadian yang sangat ganjil. Hal ini bukan saja Hui Kak dan sekalian merasa heran, sekalipun Tian San Lolo, Heng Hai Kow Lon, Chu Giok LM dan lainnya juga tidak habis pikir, entah dari mana asal usulnya pemuda itu. Namun dari ucapannya Hui Hui Tai Su itu, sudah dapat diketahui bahwa ketua dari Siau Lim Bih ini sudah mengenali dirinya Lim Tiang Hang, hingga pemuda itu diam juga sangat kagum kepada dirinya Hui Hui Tai Su. Pada saat itu, orang tua jubah hijau itu sudah merasa tidak sabar lagi, sambil ketawa dingin dia berkata, Bin Hoan Bo Hoat, kau bereskan bocah ini lebih dulu, nanti kita bicara lagi. Bin Hoan Siu segera melompat melesat. Sambil pentang jari tangannya, ia menyerang jalan darah Kian Kin dan Kitun pada dirinya Lim Tiang Hong. Seranganmu itu dibarengi dengan meluncurnya asap hitam yang keluar dari jari tangannya. Itu ada merupakan ilmu serangan Bin Hoan Siu yang terampuh, kejam dan ganas. Sambil perdengarkan suara ketawa dingin Lim Tiang Kong bergerak ke samping tiga tindak. Badannya nampak bergoyang seperti sengaja memain. Tetapi serangan lawannya yang begitu hebat ternyata hanya mengenakan tempat kosong. Keganasan Bin Hoan Siu tidak sampai begitu saja. Tatkala mengetahui serangannya bakal mengenakan tempat kosong, badannya lalu memutar dan kedua tangannya begitu pula, terputar seperti titiran. Dari tangannya keluar angin hebat. Suaranya saja menderung. Itu adalah serangan tangan kosongnya yang dinamakan Ingo Kengkengbun, salah satu serangan tangan kosong yang membuat namanya makin menanjak naik. Dengan beruntun lalu kembali ia melancarkan serangan tangannya. Hawa dingin dengan kepulan asap hitam mengurung Lim Tiang Hong. Tetapi di antara gumpalan hitam, Lim Tiang Hong nampak berkibaran bajunya. Masih dengan sikapnya seperti memain, nampaknya seenaknya saja. Apabila lebih ditegasi lagi, malah tangannya kelihatan sama sekali tidak bergerak, tahu sudah bisa melepaskan diri dari kepungan asap dan angin dingin lawannya. Orangnya Tian Chu Kau yang menyaksikan kejadian yang sangat luar biasa itu, semua diam pada terkejut. Sedangkan Hui Hui Tai Su nampak anggukan kepalanya. Agaknya ketua Xiao Lim Pei ini diam mengagumi kepandayan anak muda tersebut, yang dalam waktu sekejap telah memperoleh kemajuan begitu pesat. Heng Hai Kow Lon dan Chu Giok Im, keduanya merasa heran. Dalam hati mereka sama memikirkan siapa adanya anak muda berwajah jelek yang memiliki. Kepandayan demikian tinggi itu. Tanpa merasa pada saat itu Chu Giok Im dan Heng Hai Kow Lon melayangkan pikirannya pada bayangan Lim Tiang Hong. Entah akan bagaimana girangnya perasaan sukarlah dilukiskan. Sayang, aaaia. Tuhan tidak menaruh kasihan terhadap sesamanya. Lim Tiang Hong yang belum lama muncul dalam dunia Kang Ong binasa oleh perbuatan kejinya kawanan penjahat. Chu Giok Im yang beradat polos dan berwatak seperti laki, kelihatan hanya menarik napas saja. Tidaklah demikian halnya dengan Heng Hai Kow Lon. Saat itu rupanya ia ini tidak dapat mengendalikan. Perasaan sedih yang menindih hatinya hingga seketika air matanya keluar. Pada ketika itu, dalam kalangan pertempuran terdengar suara bentakan. Untuk kedua kalinya Bin Hoan Siu lompat melesat menerjang Lim Tiang Hong. Di antara berkelebatannya bayangan orang dari tangannya Lim Tiang Hong lantas meluncur sambaran angin hebat. Setelah itu, badannya Bin Hoa Siu kelihatan mundur sempoyongan sampai lima tindak. Lim Tiang Hong lantas ketawa, setelah itu berkata dengan suara dingin, Pelindung Hukum Bin Hoan Siu. Aku baru menggunakan enam bagian tenagaku saja, bagaimana kau sudi begitu merendah? Bagaimana kalau kau menyambuti serangan dengan sisa tenagaku lagi? Tiba nampak tangan pemuda itu digerakan, suatu kekuatan tenaga dalam yang sangat hebat, meluncur keluar dari tangannya seakan gelombang air laut yang menggulung badan Bin Hoan Siu. Bin Hoan Siu yang dalam Tian Chu Kau berkedudukan sebagai pelindung hukum, sekarang di hadapan wakil kau cu perkumpulannya, sudah tentu. Tidak mau dibikin hilang muka oleh pemuda lawannya. Sekalipun harus binasa tentu ia akan mempertahankan derajatnya, mau tidak mau harus ia menyambuti serangan tersebut. Maka seketika itu matanya lantas dipendelikan lebar dan berseru dengan suara bengis, jangan bertingkah. Dan kedua tangannya pun kelihatan berputar, benar ia menyambuti serangan Lim Tiang Hong. Beberapa detik, kedua serangan tenaga orang yang sedang bertanding itu saling beradu. Tiba suara gempuran terdengar amat ngering. Bin Hoan Siu menjerit, mulutnya menyemburkan darah segar sedang badannya telah terpental sejauh tujuh kaki. Begitu jatuh, mundur lagi lima langkah baru berhasil ia mempertahankan diri. Di pihaknya Lim Tiang Hong, lawan muda ini ternyata masih berdiri tegak dengan sikap gagah. Kejadian tadi benar menggemparkan. Setiap orang yang ada di situ pada dibikin kesima, terutama dengan orangnya Tian Chu Kau. Hui Hui Tai Su kala itu kedengaran menyebut nama Buddha. Orang tua berjubah warna hijau tapi kelihatan perubahan pada air mukanya. Pada ketika itu terang sudah kalau telah timbul kembali napsunya hendak membunuh. Sebentar kemudian mendadak melesat satu sinar berwarna hijau. Orang tua itu ternyata sudah berada di depan muka Lim Tiang Hong. Orang tua ini dengan mementangkan jari tangannya, menyambar pergelangan tangan Lim Tiang Hong. Tetapi orang yang diserang cepat bagai kilat telah menggeser kaki. Dengan satu gerak tipu dalam tipu silatnya, Kim Leong Pet Jiao, telapak tangannya membalik, telah memutar lagi sekali. Lantas keluar sambaran angin yang disertai kekuatan tenaga dalamnya balik mengancam jalan darah Chiok Tai Hiat di tubuh lawannya. Orang tua berjubah hijau itu tidak kecewalah kalau betul mendapat kedudukan wakil Kau Chu dalam perkumpulannya Tian Chu Kau. Dalam ancaman berbahaya demikian rupa, hanya terkesiap beberapa saat. Lalu di lain detik, dengan satu gerak tipu, Hei Tei Him Kau, menangkap pular di bawah permukaan laut, tangannya memutar. Dengan care berani luar biasa ia mendesak balik menyambar jalan darah Chiang Bun Hiat lawannya. Lim Tiang Hong ketawa dingin. Badannya menekuk dengan cepat, sedang sikut kirinya tidak tinggal diam membentur tangan orang tua jubah hijau itu. Akibat dari beradunya kedua tangan, kedua orang itu mundur dua tindak. Selagi semua mati masih dibikin berkunang oleh gerakan serangan yang luar biasa dari kedua pihak, dua orang itu sudah saling bergerak lagi. Kembali lima enam jurus telah dilewatkan. Dalam keadaan demikian tentulah masing telah mengerti, sungguh tidak mudah bagi siapapun merebut kemenangan dalam waktu cepat. Tetapi di pihaknya si orang tua jubah hijau itu, lebih mengenaskan keadaannya, wajahnya telah berubah pucat pasi, sukar dilukiskan di bawah tulisan kata. Sebabnya kau cu Tian Chu Kau yang dengan kepandainya yang luar biasa pada masa itu hendak menjagoi dunia Kang Ouya yang telah memiliki kekuatan serta kepandainya ilmu silat yang berselisih tidak banyak dengan kau cunya dan di antara jago atau orang kuat dalam perkumpulan Tian Chu Kau telah dianggap sebagai orang yang mempunyai kepandainya paling tinggi, hari itu telah menemui hari sial. Sungguh ia tidak pernah membayangkan bahwa hari itu ia tidak berhasil menggulingkan satu anak muda yang belum pernah dikenal namanya. Walau bagaimanapun juga, tidak boleh dipandang rendah orang muda ini. Ia telah banyak makan asam geramnya dunia, selain mempunyai kepandain tinggi, orang juga sangat licik. Pikirnya kecuali si pemuda lawannya masih ada Hui Hui Taisu dan banyak lagi orang kuat lainnya, maka dalam pertempuran kali ini agaknya banyak kesulitan untuk merebut kemenangan bagi pihaknya. Maka untuk menjaga muka dan nama baiknya, paling baik mundur teratur. Untuk sementara menghabiskan dulu pertikaian di situ. Itulah yang menyebabkan ia berhenti sejurus, dan lalu ia berkata, Chuan benar mempunyai kepandain yang cukup berarti. Aku Beng Xie Kiu masih mempunyai urusan lain. Hari ini tidak ada kegembiraan banyak buat melayani kau. Dan perlulah Chuan ingat, Tian Chu Kau kami tidak pernah melupakan setiap kejadian yang paling berharga, apalagi dengan Chuan hari ini. Setelah itu, ia lantas mengeluarkan perintah kepada orangnya, mundur. Dan ia sendiripun lalu melesat tinggi ke atas, sebentar kemudian telah menghilang dari hadapan metu orang banyak. Lim Tiang Hang melihati saja berlalunya orang kuat Tian Chu Kau itu dengan perasaan mendeluh. Hui Hui Taisu menghela nafas panjang. Perasaannya pada kala itu agaknya sudah lega. Lim Tiang Hang lalu mengeluarkan kitab pusaka Siaw Lim Be itu dari dalam sakunya yang lantas diserahkan kepada Hui Hui Taisu. Setelah mana ia lantas lompat melesat, keluar dari dalam kelentang tanpa berpamit lagi kepada siapapun. Pada saat itu dari dalam kelentang tiba terdengar pekehkan Heng Hai Kolon dan Chu Giok Im. Keduanya lompat melesat mengejar pemuda berwajah jelek. Ketiga orang tadi berkejaran sampai ke tempat sejauh 30 Li, mendadak Lim Tiang Hang menghentikan gerakan kakinya dan setelah memutar balik badannya, berkata kepada dua nona itu sambil ketawa bergelak, Nona ada keperluan apa mengejarku sampai kemari? Kedua nona itu tadi mengejar Lim Tiang Hang, sebenarnya hanya karena ingin mereka ketahui siapa adanya orang yang dikejarnya itu. Maka setelah ditegur demikian, keduanya menjadi bengong, tidak tahu bagaimana harus menjawab. Mereka sesaat hanya saling pandang, sepatah pun tidak keluar kata dari mulut mereka. Lim Tiang Hang khawatir dengan kebuatannya itu membuat malu kedua wanita itu, maka lalu ia meneruskan katanya lagi juga dibarengi suara ketawanya. Heng Hai Kolon, kepandainmu telah menggetarkan dunia Kang O? He Hang Chu Giok Im, namanya sudah menggetarkan jagat. Aku yang rendah berkesempatan mendapat kenalan sebagai nona berdua, sungguh merasa beruntung sekali. Suara itu benar telah dikenal baik oleh Heng Hai Kolon maupun Chu Giok Im. Heng Hai Kolon agaknya sedang ingat sesuatu, ia lantas berkata sambil ketawa dingin, tidak usah berpura di hadapanku, aku sudah tahu kau siapa. Chu Giok Im rupanya juga baru dibikin sadar mendengar kata Heng Hai Kolon. Baru saja ia hendak membuka mulut, mendadak dari jauh kedengaran suara orang berseru memanggil namanya Giyok Jiye, Giyok Jiye. Chu Giok Im lantas berkata dengan perasaan mendongkol, aku juga sudah tahu kau siapa. Sekarang Suhu panggil aku, tidak ada waktu lagi untuk kubicara banyak dengan kau. Ada satu hari aku nanti akan cari kau untuk membuat perhitungan. Setelah berkata demikian, lalu Nona ini memutar tubuh, lari menghampiri suhunya. Heng Hai Kowioan mendelikan mata, ia pun lantas berkata, ketika untuk pertama kali aku melihat kau, aku lantas menaruh curiga. Tapi karena wajahmu lain, aku tidak berani menanya. Sekarang aku baru ingat, kau memakai kedok kulit manusia, bukan? H. M. 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 Kau cuma bisa cari kesenangan sendiri, lantas tidak perdulikan orang lain lagi. Sehabis berkata demikian, Nona ini lantas balik badan, berpura seperti orang mengambul. Oleh karena memikir bahwa rahasianya telah terbuka Lim Tiang Hang merasa malu untuk berlagak gila lagi. Maka ia lantas maju menghampiri Nona itu, sambil menepuk pundak si Nona ia berkata oleh karena keadaan sangat mendesak, aku tidak boleh memberitahukan pada siapa juga penyamaranku. Tidak nyana aku telah membuat kau merasa tidak enak, dalam hal ini aku minta maaf banyak padamu. H. M. 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 Apa kiramu cukup cuma dengan satu perkataan minta maaf saja? Untukmu aku sudah mencari ubekan. Ketika ku dengar berita tentang kematianmu, aku lantas datang menjenguk ke rumah Heng Ling Chulong di kota Kim Leng. Itu budak hina yang bernama Yan Njie bukan saja tidak mau memberitahukan terus terang padaku, sebaliknya malah menanya melit sekali padaku. Asal usulku dan lainnya. Coba kau pikir sendiri, itu membuat aku mendongkol atau tidak? Mendengar uraya Nona itu, Lim Tiang Hong tidak bisa berbuat lain kecuali minta maaf banyak, dan Heng H. N. Y. Koi Oan rupanya juga dengan apa boleh buat terima baik permintaan Lim Tiang Hong. Dan ia lalu menanya, sekarang kau mau pergi kemana? Lim Tiang Hong setelah memikir sejenak, lalu menjawab, aku pikir tetap pergi ke Kang Leng dulu. Kesana aku mau mencari itu orang yang mengaku dirinya bernama Lim Tiang Hong. Menurut dugaanku, semua kejadian yang sudah lalu itu boleh jadi adalah perbuatannya Im San Moli. Dan sekarang yang menggunakan namaku, barangkali dia juga. Nanti setelah aku bertemu dengan dia, daripadanya pasti akan bisa kuambil banyak keterangan. Dan kau, kalau tidak ada urusan lain, sukakah kita pergi bersama? Heng Hai Kolo mendadak berubah merah padamu pipinya ia merasa jengah atas saja kan si anak muda, sambil geleng kepala ia menjawab, ketika aku dengar berita kematianmu, aku merasa sedih sekali. Kala itu aku pikir, setelah menuntut balas untukmu, lalu, Ak-ah-ah. Sekarang ini tidak berani aku pikirkan lagi, dan aku harus balik ke gunung buat menemui suhuku. Siapa suhumu Heng Tianit Awohatitik? Tanda petik. Apakah kau kenal dia si orang tua bukan begitu maksudku? Setelah itu, Lim Tiang Hong lalu menceritakan bagaimana halnya, suhunya sendiri, si orang tua penyipta, menyuruhnya menyampaikan surat kepada orang yang bergelar Heng Tianit Awoh itu. Ketika mendengar keterangan Lim Tiang Hong, Heng Hai Kou Lo lantas berkata sambil kerutkan alisnya, sebaiknya kau jangan pergi. Suhu adatnya ku kuai sekali. Surat itu berikan sajalah padaku, nanti akanku sampaikan pada suhu. Bolahkah? Lim Tiang Hong menggelengkan kepala, ia lekas menjawab, mana ada aturan seperti itu? Suhu Heng Tianit Awohatitik memesanku, biar bagaimana aku yang diharuskan menyampaikan sendiri surat ini padanya. Heng Hai Kou Loan tidak berkata apa lagi. Ia hanya menghela nafas, bersenyum dan kemudian menggerakkan kakinya, dengan cepat meninggalkan Lim Tiang Hong. Lim Tiang Hong setelah memikir sudah selesai dengan urusan kedua nona itu, rupa pikiran lantas timbul dalam otaknya lah sama sekali tidak pernah menduga bahwa ia yang belum lama muncul dalam dunia Kang Hong, disamping menemui kejadian yang selalu memikin pikirannya mumat, tetapi mendapat banyak kawan yang semuanya-nya baik sekali memperlakukannya. Dari tingkatan tua, ada terdapat si pengemis Matu Satu, Sin Suon Cukat, Hui Hui Tai Su dan lainnya, sedang dari angkatan muda adalah Heng Hai Kou Loan, Chu Giok Im dan Tan Yan Jie. Disamping kesemuanya itu masih ada pula orangnya Hang Hang Tai, yang meskipun ia belum mengetahui benar maksud dan hati mereka mau perlakukan baik padanya, tetapi ia percaya penuh bahwa orang seperti mereka itu tidak ada mengandung maksud jahat. Ia mengawasi berlalunya Heng Hai Kou Loan sampai tidak kelihatan bayangannya, baru berlalu meninggalkan tempat tersebut, ia sudah bertujuan satu, pergi ke Kang Lam. Karena ingin sampai ke tempat tujuan lebih cepat, ia sengaja mencari jalanan yang kecil dan sepi untuk memotong jalan. Berjalan sudah kira sejam lamanya, dalam sebuah rimba raya tiba ia melihat berkelebatnya bayangan seseorang. Ia yang memiliki daya penglihatan amat tajam, meski hanya sepintas lalu saja melihat tegas dapat dibayangkan pengawakan orang itu, yang banyak mirip dengan bentuk tubuh Im San Moli. Ia lalu gerakan kakinya dengan menggunakan ilmu Rit. Xia Qian Li, ilmu kebanggaannya, badannya lantas melesat jauh memasuki rimba. Baru saja sampai ia di dalam rimba, mendadak mendapat sambutan berupa bentakan keras, dan serangan angin keras pun segera menyusul menyambar badannya. Karena pada kala itu badannya sedang bergerak meluncur turun, dalam keadaan tidak menjaga pula, tidak ada kesempatan lagi baginya untuk mengelak serangan menggelap tersebut, maka ia lantas mengerahkan seluruh kekuatan tenaga dalamnya. Dengan badan masih terapung tinggi di tengah udara. Tangannya diayun menyambut serangan orang tadi, kemudian badannya lantas meluncur turun dengan cepat. Ketika tadi mengadu kekuatan, tangannya merasa agak kesemutan, sementara itu telinganya mendengar suara jeritan dan orang yang menyerangnya secara membokong tadi sudah dibikin terpental dan jatuh. Di tempat sejauh tiga tombak dari situ. Ketika ia turun lagi ke tanah, segera ia mengetahui bahwa orang yang menyerangnya tadi benar adalah Im San Moli yang pada kala itu sedang mengawasinya dengan kaget dan keheranan. Mengingat kejadian di masa lampau, marahnya Lim Tiang Hang tentu seketika dapat timbul. Begitulah memang betul halnya dengan pemuda ini. Seketika ia lantas menjadi gusar, lantas ia berseru keras, manusia berhati binatang. Sungguh bagus perbuatan mu yah. Membarengi katanya, ia pun lalu maju menghampiri, bergerak dengan kecepatan kilat untuk kemudian menggunakan tipu serangan Kim Leong Pets Jauh menyambar pergelangan tangan Im San Moli. Sedang tangan kirinya menyusul serangan tangan kanan, meluncur ke arah dada lawannya. Terima kasih telah menonton!